Jarak 300 kaki tidaklah jauh. Di hutan yang hampir gelap, mereka berlima bergerak maju dengan sangat hati-hati. Sekarang, kegelapan terang hampir memenuhi seluruh pulau. Seolah-olah malam telah tiba, namun lebih gelap dari malam. Hanya ada dedaunan lebat di atas kepala mereka. Setiap pohon tingginya setidaknya empat kaki, dan hampir tidak ada cahaya. Mereka berlima berjalan tanpa mengeluarkan suara apapun. Dalam kegelapan seperti itu, penglihatan mereka juga sangat terbatas. Mereka hanya bisa mengandalkan persepsinya untuk mengeksplorasi hal-hal di sekitarnya. Sekarang adalah tahap Yin Zizeng. Deep ice di tubuh Luan bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Apalagi itu adalah panggung paling bersahabat bagi orang lain. Ini juga alasan mengapa Luan ingin segera berangkat. Tanah dan logam termasuk dalam atribut Yin. Guntur termasuk dalam atribut Yin. Meskipun atribut kayu adalah yang, pada saat ini, kekuatan tempur jelas lebih penting. Guo Pingxian berjalan di depan dan dengan hati-hati merasakan sekeliling. Tidak ada manusia atau binatang aneh dalam persepsinya. Akhirnya setelah beberapa saat, mereka berlima akhirnya sampai di lembah. Lembah itu sangat besar, seperti dataran kecil. Guo Pingxian yang berjalan di depan berhenti dan berbalik bertanya pada Luan, Pahlawan muda Lu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Suara mendesing. Tubuh Luan bergetar, dan matanya langsung fokus. Dia tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dia merasakan suatu kekuatan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dia segera berbalik untuk melihat sekeliling. Tidak ada apapun dalam persepsinya. Apa yang sedang terjadi? Luan selalu percaya pada intuisinya. Pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Yang Mu, menariknya ke samping, dan berkata dengan suara yang dalam, Jangan tinggalkan aku. Yang Mu terkejut. Dia tersenyum dan menganggup dengan keras. Luan memandang Guo Pingxian dan dua lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, ada yang aneh di sini. Semuanya hati-hati. Ayo maju. Hati Guo Pingxian dan dua lainnya tenggelam. Mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh di sini. Namun, mereka secara alami tahu bagaimana cara berhati-hati. Pada saat yang sama, mereka tidak mengira Luan akan menipu mereka saat ini. Segera, semua orang mengeluarkan senjata dan baju besi mereka. Mereka bersenjata lengkap dan bergerak maju. Kecepatan setiap orang menjadi lebih lambat. Setelah memastikan tidak ada masalah di setiap bidang tanah, mereka terus bergerak maju. Selama proses ini, alis Luan berkerut. Perasaan yang membuatnya gugup barusan tidak hilang. Ia hanya berjarak sedikit lebih jauh dari mereka, mengitari mereka seolah-olah sedang mengawasi mereka atau menunggu sesuatu. Luan hanya meraih pergelangan tangan yang mu, Frost Dagger sudah muncul di tangan kirinya. Setelah semua orang berjalan sepuluh napas lagi, Guo Pingxian bertanya dengan suara rendah tanpa menoleh ke belakang. Pahlawan muda Lu, bagaimana kabarnya sekarang? Apakah kamu masih merasa aneh? Saat Luan hendak mengatakan sesuatu, tubuhnya bergetar hebat. Cengkeramannya di tangan kanan yang mu langsung mengendur, dan dia membanting sikunya ke arah kepala yang mu. Suara mendesing. Serangan siku melewati telinga yang mu dan mendarat di punggung yang mu. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi muncul tanpa peringatan, meniup yang mu hingga dia menggigil. Serangan mendadak Luan tentu saja menarik perhatian semua orang. Semua orang tercengang dan segera menoleh untuk melihat Luan. Pahlawan muda Lu, ada apa? Guo Ping Sian tertegun saat dia menoleh untuk melihat Luan. Mata Luan menjadi dingin. Dia mengertakkan gigi dan langsung melemparkan Frost Dagger di tangan kirinya, mengarah langsung ke kepala Guo Ping Sian. Serangan ini sangat menakutkan Guo Ping Sian sehingga dia dengan cepat menundukkan kepalanya, dan belati itu melewati kepalanya. Bang! Hembusan angin dingin langsung meledak di belakang Guo Ping Sian, menyebabkan dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia dengan cepat melihat ke belakang. Dengan pengalamannya yang kaya, dia segera menyadari bahwa serangan Luan barusan telah menyebarkan sesuatu di belakangnya. Namun yang lebih parahnya adalah dia tidak mengetahui bahwa ada sesuatu di belakangnya. Ada sesuatu di sekitar kita. Luan berkata dengan tegas, itu adalah orang yang terbuat dari energi yin hitam. Semuanya hati-hati. Hati semua orang menegang saat mereka melihat sekeliling dengan gugup. Luan memiliki deep eyes, item energi yin yang ekstrim. Secara alami, dia sangat peka terhadap atribut yin. Namun atribut yin hanya membuatnya merasa ada yang tidak beres. Yang benar-benar memungkinkan dia menangkap pergerakan orang-orang gelap ini adalah aura kematian orang-orang ini. Luan memiliki alam dewa iblis. Dia sangat sensitif terhadap aura kematian. Jika orang-orang yang mengambang di kegelapan ini benar-benar memiliki aura kematian, maka dia bisa melihatnya dengan jelas. Luan menutup matanya. Saat dia membukanya lagi, pupil matanya berwarna merah. Dalam sekejap, aura kematian menyebar, memaksa orang-orang gelap mundur selangkah. Namun, tubuh Luan bergetar hebat, alisnya berkerut saat matanya memancarkan cahaya yang tajam. Ada terlalu banyak orang berkulit gelap di sekitar mereka. Luan melihat ke suatu tempat yang jaraknya sepuluh kaki dari mereka berlima. Orang-orang gelap hampir memiliki tiga lapisan di dalam dan tiga lapisan di luar. Mereka bahkan meluas ke seluruh lembah tanpa akhir. Dan mereka berlima seperti tawanan yang dikelilingi ribuan tentara dan kuda. Mereka tampak sangat menyedihkan. Lebih penting lagi, Luan memandang orang-orang gelap ini dan mendapatkan ilusi. Perasaan ini seperti, orang-orang kabut hitam yang muncul di lautan kesadarannya. Benar sekali, memang sangat mirip. Tapi pemikiran ini dengan cepat dihilangkan oleh Luan. Sekarang dia memahami kesadaran dengan baik, dia tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Sebagian besar keberadaan kesadaran akan muncul dalam warna hitam. Apalagi kalau itu bukan bodi aslinya. Terlebih lagi, orang-orang kabut hitam tidak pernah memberinya perasaan mati. Di mata merahnya, orang-orang gelap di sekitarnya terlihat sangat jelas. Luan segera berbisik kepada empat orang di sekitarnya. Sepuluh kaki jauhnya, ada banyak sekali orang yang terbuat dari energi Yin. Semuanya hati-hati. Mendengar ini, semua orang langsung tegang. Mereka dengan cepat berkumpul menuju Luan. Melihat begitu banyak hantu, Luan sendiri tidak dapat menghadapinya. Hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah memikirkan cara untuk memunculkan hantu-hantu ini. Sehingga orang lain bisa melihat hantu tersebut dan membantunya melawan. Saat ini, tubuh Luan bergetar hebat. Dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Perubahan Yin dan Yang berhenti. Itu benar, keadaan Yin telah dipertahankan untuk sementara waktu, tetapi tidak ada sedikitpun cahaya putih. Dengan kata lain, kemungkinan besar ia akan mempertahankan kondisi kegelapan ini. Uh! Embusan angin terdengar, seolah-olah hantu itu bergegas maju dengan klaksonnya. Kecuali Luan, empat orang lainnya mengira itu adalah hembusan angin Yin dan Guntur. Lepaskan teknik surgawi efek area, Luan segera berteriak, serang ke segala arah tanpa ada titik buta. Tubuh keempat orang itu bergetar bersamaan. Mereka buru-buru mendengarkan perintah Luan dan mengerahkan energi unsur surgawi mereka untuk melepaskan teknik surgawi ke segala arah. Dalam sekejap, empat jenis cahaya muncul dan melonjak ke segala arah. Gemuruh! Di bawah area efek teknik surgawi, terjadi ledakan di mana-mana. Gelombang besar Guntur dan Kilat melonjak ke depan. Kemanapun ia melewatinya, hantu-hantu itu akan hancur menjadi abu oleh Guntur dan Kilat. Di sisi lain, paku tanah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tanah dan menembus hantu di area yang luas. Atribut kayu menggunakan tanaman merambat untuk menyapu. Kekuatan rantai ungu pemandu jiwa tidaklah kecil. Selain itu, karena rantai ungu pemandu jiwa juga merupakan roda takdir tingkat atas, tidak banyak perbedaan dengan atribut yin. Oleh karena itu, kekuatan yang mu sendiri tidak terlalu terbatas. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai guru surgawi tingkat 7. Serangan yang bisa dia lepaskan di bawah kegelapan juga cukup mengesankan. Pulau ini sangat kokoh. Tidak mungkin membuat lubang yang dalam di pulau itu. Namun, akibat serangan tersebut, pepohonan di sekitarnya terus tumbang. Sekarang, mereka tidak lagi peduli untuk merusak pulau itu. Berurusan dengan hantu-hantu ini adalah hal yang paling penting. Kemanapun teknik surgawi lewat, hantu-hantu ini akan menggunakan kekuatan mereka untuk melawan. Namun, hantu di depan langsung dihancurkan oleh teknik surgawi area efek. Hanya dengan satu serangan teknik surgawi efek area, semua hantu dalam radius 40 kaki telah dibersihkan. Bahkan jika dibandingkan dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya, hantu yang menghilang hanyalah sebagian kecil. Namun, setidaknya serangan itu efektif. Ini cukup bagi Luan untuk menghela nafas lega. Bagaimana itu? Guo Pingxian dengan cepat bertanya. Ini efektif. Luan berkata dengan suara yang dalam. Namun, kita tidak bisa terus-menerus melawan hantu-hantu ini. Pikirkan cara untuk bergegas ke tengah lembah. Meskipun Luan tidak menjelaskan alasannya, Guo Pingxian segera menganggup dan mengikuti perintah Luan tanpa ragu untuk maju menuju tempat yang lebih berbahaya. Alasan Luan mengambil keputusan seperti itu adalah setelah memasuki alam Dewa Iblis di lembah, dia merasa sumber aura kematian ada di tengah lembah. Kemungkinan besar inti dari susunan-susunan seluruh pulau ada di sana. Selama intinya dihancurkan, hantu-hantu ini akan runtuh dengan sendirinya, dan mereka akan berhasil melarikan diri dari tempat ini. Namun, saat mereka berlima hendak bergegas maju, Luan tiba-tiba berhenti. Melihat ini, empat orang lainnya langsung berhenti juga. Saat tubuh semua orang bersinar, mereka dapat melihat segala sesuatu di sekitar mereka dengan jelas. Mereka segera menoleh ke arah Luan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Luan tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke depan dengan mata merahnya. Hantu yang dibubarkan oleh teknik surgawi sebelumnya berkumpul kembali dengan kabut hitam dan energi Yin. Sekali lagi, mereka dengan cepat membentuk hantu yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah mereka tidak berkurang sama sekali. Bagaimana mereka akan melawan ini? 1442 Luan mengerutkan kening, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, roh-roh yang tadi tersebar telah berkumpul kembali. Apa? Guo Pingxian dan dua lainnya terkejut dan dengan cepat melihat ke hutan sekitarnya. Namun, di mata mereka, yang mereka lihat hanyalah hutan kosong tanpa ada makhluk hidup. Bidang pandang mereka sangat luas. Ketika mereka melepaskan serangan, mereka menargetkan hutan kosong tanpa alasan. Semua ini berasal dari kepercayaan mereka pada Luan. Namun, meski mereka memercayainya, metode pertarungan ini sangat suram. Itu sama menggelikannya seperti bermain dengan monyet. Namun, dengan musuh yang tidak dapat mereka hancurkan, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jiang Zhou bertanya dengan keras. Mata Luan serius saat dia berkata, roh-roh ini membutuhkan waktu sekitar empat nafas untuk pulih. Jangan gunakan serangan efek area apapun. Mari kumpulkan kekuatan kita dan serang menuju pusat bersama-sama. Selama kita sampai di tengah lembah, itu akan mudah. Itu benar, semua orang sekarang adalah guru surgawi tingkat tujuh. Tidak peduli seberapa jauh lembah itu, itu bukanlah apa-apa bagi guru surgawi tingkat tujuh. Oke, Guo Pingxian sekali lagi mempercayai Luan. Dia menganggup dan berkata dengan keras, ayo pergi, ayo maju bersama. Saat dia berbicara, seluruh tubuh Guo Pingxian meledak dengan kekuatan petir. Dalam sekejap, jaring petir menyelimuti mereka berlima. Pada saat yang sama, Jiangzhou melepaskan bor bumi besar-besaran di depan mereka. Keduanya meledak dengan kekuatan pada saat bersamaan. Di belakang mereka, tiga lainnya bergegas menuju tengah lembah. Membunuh. Guo Pingxian bersorak keras. Pembuluh darah di wajah mereka menonjol saat mereka mengeluarkan kekuatan mereka secara ekstrim. Dalam sekejap, mereka berdua bergegas ke depan roh yang tak terhitung jumlahnya dan menyebarkan roh di depan mereka. Gemuruh. Roh-roh ini pastinya tidak lemah, jadi ketika mereka menyerang mereka, mereka berdua merasakan perlawanan. Dalam sekejap, mereka berdua memimpin semua orang keluar sejauh hampir seratus kaki. Momentum mereka sama sekali tidak lemah. Kalau terus begini, mereka mungkin benar-benar bisa mencapai pusat dalam satu tarikan nafas. Namun, roh-roh itu tidak bodoh. Ketika roh yang tak terhitung jumlahnya melihat bahwa orang-orang ini akan menyerang ke tengah, mereka terbang dan bergabung dengan roh di depan Guo Pingxian. Pada saat yang sama, roh-roh ini mengulurkan tangan mereka dan mengarahkan serangan ke depan. Dalam sekejap, aura kematian dan energi yin yang tak terhitung jumlahnya meletus dan bergegas menuju Guo Pingxian. Suara mendesing. Gemuruh. Energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, langsung menghentikan mereka berlima untuk maju. Tubuh Guo Pingxian dan Jiangzhou bergetar hebat. Kali ini, mereka sepenuhnya percaya akan keberadaan roh. Mereka mengertakan gigi dan mendorong ke depan dengan sekuat tenaga. Namun, mereka tidak tahu berapa banyak roh yang mereka lawan. Roh yang menghalangi mereka berlima hanyalah sebagian dari mereka. Ada lebih banyak roh di sekitarnya. Roh-roh ini menyerang mereka berlima pada saat yang sama, membentuk beberapa kekuatan yang tidak lebih lemah dari kekuatan yang menghentikan mereka. Luan melihat semuanya dengan jelas dan segera berteriak, Murat off the ocean. Ledakan. Lapisan es yang sangat besar langsung menyelimuti mereka berlima. Serangan itu mendarat dengan keras di lapisan es, menyebabkan retakan besar muncul di atasnya. Akhirnya, setelah menahan semua serangan, lapisan es besar itu meledak sepenuhnya. Bang! 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 Luan menendang pecahan es besar itu dan melemparkannya ke arah hantu di segala arah, termasuk udara. Posisi roh-roh ini jelas tertata. Tidak peduli apa, Luan harus terus mengacaukan posisi mereka agar mereka tidak bisa bergabung dan menyerangnya. Terus maju. Luan berteriak, Kita tidak bisa berhenti. Guo Pingxian dan Jiangzhou menarik napas dalam-dalam. Faktanya, setelah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang barusan, mereka sudah sedikit lelah. Mereka telah menghabiskan setidaknya 20 hingga 30 persen kekuatan mereka. Namun, mereka tidak beristirahat dan segera bergegas maju bersama. Keduanya memimpin semua orang untuk membuka jalan. Tiga lainnya dengan cepat menyerang roh-roh itu ke segala arah di bawah komando Luan. Namun, kekuatan mereka terbatas. Bahkan jika roh-roh itu tersebar, mereka akan pulih. Mereka benar-benar menyianyikan kekuatan mereka dengan sia-sia. Itu sangat sulit. Luan menganalisis saat dia menyerang. Dia sekarang menyadari bahwa dalam pembentukan seluruh pulau, energi tidak dapat bocor. Dengan kata lain, Yin dan Yang dilestarikan. Energi Yin yang membentuk roh adalah jumlah yang tetap. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, energi Yin tidak akan hilang sama sekali. Dengan cara ini, mereka bisa pulih tanpa batas. Sebaliknya, mereka akan semakin lemah. Seperti kata pepatah, drum energi pertama akan melemahkan drum energi kedua. Serangan kedua jelas tidak se-efektif serangan pertama. Kali ini, mereka berhenti setelah maju kurang dari 70 kaki. Terlebih lagi, Duo Ping Sian dan Jiang Zou sangat lelah hingga terengah-engah. Mereka telah menghabiskan banyak energi. Keduanya tidak bisa disalahkan sama sekali. Mereka sudah melakukan yang terbaik, tapi jumlah roh yang harus mereka hadapi terlalu banyak. Mereka sama sekali tidak cocok. Menurut perkiraan Luan, jaraknya setidaknya 4.000 kaki dari pusat lembah. Bagaimana mereka bisa menempuh jarak sejauh itu? Roh-roh yang baru saja tersebar pulih. Luan memandang mereka dengan berat hati. Sekarang hampir jalan buntu, tapi Luan tidak mau menyerah di sini. Saat ini, Luan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia hampir ingin menamparkan dirinya sendiri. Mengapa dia tidak memikirkan prinsip sederhana seperti itu? Sama seperti manusia yang terbagi menjadi tubuh fisik dan indera ketuhanan, mereka tidak dapat bergerak sama sekali hanya dengan tubuh fisik. Mereka membutuhkan akal ilahi untuk membentuk bentuk kehidupan nyata. Bagi roh, energi yin adalah tubuh fisik mereka, dan aura kematian adalah jiwa mereka. Selama aura kematian roh-roh ini dihilangkan, energi yin yang tersisa hanyalah energi biasa. Itu sama sekali bukan ancaman. Memikirkan hal ini, Luan langsung berteriak dengan marah. Cahaya tujuh warna keluar dari tubuhnya. Roh yang paling dekat dengannya langsung hancur setelah terkena cahaya tujuh warna. Keempat orang di sekitarnya terkejut dan dengan cepat melihat ke arah Luan. Luan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan telapak tangan tujuh warna setinggi seribu kaki muncul di atas kepalanya. Pulau ini hanya memiliki efek membatasi pada yin dan yang serta lima elemen, namun tidak memiliki efek membatasi pada ki abadi. Namun aura kematian di pulau ini terlalu kuat. Telapak tangan tujuh warna yang dapat digunakan setidaknya 6 ribu kaki kini ditekan hingga seribu kaki. Teknik menangkap naga. Luan berteriak dan langsung menggunakan teknik penangkapan naga di depannya. Roh-roh di depannya melepaskan energi yin mereka untuk melawan. Namun, di bawah cahaya tujuh warna, jiwa mereka jelas rusak, dan kekuatan yang bisa mereka gunakan sangat terpengaruh. Telapak tangan tujuh warna melewati udara dan menghantam tanah seribu kaki di depannya, mengeluarkan suara keras. Wuh! Embusan angin muncul, dan roh setinggi seribu kaki itu lenyap sama sekali. Luan melihat dengan jelas dengan mata merahnya bahwa energi yin yang hilang telah sepenuhnya menjadi energi biasa yang melayang di udara. Tidak ada kecenderungan untuk menyatu. Itu mungkin. Luan sangat gembira dan dengan cepat berteriak kepada keempat orang itu, cepat dan maju. Kempat orang itu segera mengikuti langkah Luan dan bergegas maju sejauh seribu kaki. Guo Ping Sian tidak menyangka serangan Luan akan menimbulkan efek seperti itu. Kekuatan Luan tidak ada habisnya, dan itu memberi mereka kepercayaan diri untuk bertahan hidup lagi. Kerja bagus. Guo Ping Sian berkata dengan keras, jika kamu melakukan ini tiga kali lagi, kita bisa bergegas ke tengah lembah. Luan menganggup penuh semangat. Dia secara alami memahami bahwa menggunakan teknik penangkapan naga empat kali berturut-turut akan menghabiskan banyak kiabadi. Selain itu, dia tidak mengolah kiabadi, jadi jumlah kiabadi yang bisa dia simpan tidak banyak. Tiga kali saja tidak cukup, dan empat kali sudah menjadi batasnya. Namun, untuk bertahan hidup, dia pasti akan mempertaruhkan nyawanya. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Saat Luan hendak melepaskan teknik penangkapan naga lagi, cahaya tujuh warna muncul di sekujur tubuhnya, dan dalam sekejap, serangan mengerikan tiba di depannya. Gemuruh. Tanah langsung meledak, dan tubuh kelima orang itu langsung terlempar, jatuh ke segala arah. Bang. Tubuh Luan terjatuh dengan keras ke tanah. Sebelum dia bisa bangun, seteguk darah muncrat. Off. Darah merah Luan muncrat ke tanah. Serangan ini secara langsung menyebabkan dia terluka parah. Dia dengan cepat menggunakan teknik kembali ke surga untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia buru-buru mencoba merangkak dan melihat sekeliling. Guo Pingxian, Jiangzou, dan Gao Suhan adalah guru surgawi tingkat delapan. Pertahanan fisik mereka jauh lebih kuat daripada pertahanannya. Ledakan tadi hanya menghempaskan mereka bertiga, namun mereka tidak mengalami luka serius. Namun, karena itu, mereka bertiga segera menjadi sasaran serangan terkonsentrasi para roh. Serangan yang tak terhitung jumlahnya yang setara dengan master surgawi tingkat tujuh menghantam mereka bertiga dengan keras. Betapapun kuatnya pertahanan fisik mereka, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Luan tidak melihat mereka, tapi segera melihat ke arah yangmu. Dia melihat yangmu terbaring di tanah, tidak bergerak. Luan mengertakkan gigi, menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri dari tanah, dan berlari menuju yangmu. Bang, bang. Luan mengayunkan belatinya, dan setelah menghancurkan roh-roh yang mendekati yangmu, dia segera membawa yangmu. Pelindung tubuh yangmu tidak mampu menahan serangan tadi. Kepala yangmu berdarah, dan dia mengalami koma. Luan melihat ini dan sangat cemas hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia buru-buru mengeluarkan pil pembalikan yang dan memberikannya ke yangmu. Tanpa ragu, dia langsung melihat cincin di tangan kirinya. Secara logika, Fuyu seharusnya bisa merasakan auranya. Dia takut Fuyu ingin dia mendapatkan pengalaman, itulah sebabnya dia tidak datang membantu. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif menelpon Fuyu. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan nyawa yangmu dalam bahaya. Namun, saat Luan menyalurkan kekuatannya ke dalam ring, tetap tidak ada reaksi. Benar, cincin itu tidak memberinya umpan balik apapun. Dia tercengang. Bukan karena Fuyu merasakan bahayanya dan tidak datang. Array ini telah memenjarakan segalanya. Bahkan kemampuan cincin itu sama sekali tidak efektif. Melihat roh yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan mereka bertiga yang terbaring di tanah dan tidak dapat bangkit dari serangan yang tak terhitung jumlahnya, Luan mengepalkan tinjunya dan mengertakkan giginya. Sepasang mata merahnya menjadi semakin dalam. Tidak peduli apa, dia harus mengeluarkan yangmu hidup-hidup. 1443 Di hutan gelap, roh yang tak terhitung jumlahnya ada di mana-mana. Roh-roh ini langsung menuju ke semua manusia. Dalam sekejap mata, roh yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Luan. Luan mengertakkan gigi. Segera, cahaya putih menyala di tangannya. Dia memegang belati yang terbuat dari Ki Abadi di tangannya. Meskipun dia terluka parah, dia tetap sangat tenang. Gerakannya rapi dan rapi. Belati Ki Abadi membunuh roh dan mengubahnya menjadi Yin Ki yang paling biasa. Bang, bang. Dua kaki dengan Ki Abadi menendang dua roh hingga terpisah. Luan segera berbalik dan menebas ke belakang. Belati itu langsung memotong leher seorang roh. Kepala terpisah dari tubuh dan seketika berubah menjadi awan kabut hitam dan menghilang. Namun, melanjutkan perjuangan seperti ini bukanlah solusi. Meskipun Luan menemukan cara untuk melenyapkan roh-roh itu sepenuhnya, jumlahnya terlalu banyak. Dibandingkan dengan kekuatannya, itu hanyalah setetes air di lautan. Meskipun dia terlihat sangat berani di malam yang gelap dengan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih, dia lemah dan menyedihkan jika dia melihat ke seluruh lembah. Kegagalan hanya masalah waktu. Bahkan jika dia lelah, cepat atau lambat dia akan mati karena kelelahan. Luan juga mengetahui hal ini, jadi dia berjuang untuk melindungi yangmu sambil terus memikirkan cara mengatasi kesulitan saat ini. Tangan yang tak terhitung jumlahnya dan serangan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya. Pergerakannya sudah cepat sampai batas tertentu, namun meski begitu, penurunannya terlihat sedikit demi sedikit. Bang! Luan ditendang dari belakang, menyebabkan dia, yang sudah terluka parah dan lemah, mengeluarkan seteguk darah. Setelah dengan paksa menusuk roh di belakangnya sampai mati, tulang rusuk sampingnya mengalami pukulan berat. Bang! Luan mengertakkan gigi dan meraih roh di sisi depannya. Dia mengendalikannya untuk memblokir serangan roh lainnya. Namun roh-roh ini sama sekali tidak mempedulikan kehidupan rekannya. Atau bisa dikatakan mereka mungkin tidak memiliki kecerdasan apapun. Mereka langsung menyebarkan roh-roh itu dan menyerang Luan. Apa yang harus dilakukan? Luan tahu jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lama. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Apa lagi yang bisa dia lakukan untuk mengatasi kesulitan saat ini? Pikiran Luan dengan cepat menganalisis kemungkinan terbentuknya pulau itu. Tapi tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia belum mencapai inti formasi. Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu tidak ada gunanya. Dibandingkan dengan kekuatan seluruh formasi, kekuatannya terlalu lemah. Hanya ketika dia mencapai mata formasi, dia dapat menghancurkan seluruh mata formasi dengan kekuatannya sendiri. Lalu, kalau begitu, kekuatan apa lagi yang dia miliki? Kartu truf apa lagi yang dia punya? Luan terus memikirkannya. Sejak dia terjebak, dia memikirkan pertanyaan ini. Bagaimana dia bisa mengulur waktu untuk maju sejauh 300 kaki lagi? Pada saat ini, tubuh Luan tiba-tiba bergetar hebat. Matanya melebar ketika sebuah pemikiran yang tak terbayangkan muncul di benaknya. Mungkin. Mungkin. Luan langsung meraung. Dalam sekejap, cahaya tujuh warna muncul dari tubuhnya. Dia dengan paksa melepaskan kiabadi di tubuhnya dan melepaskan teknik penangkapan naga yang tidak lengkap. Dalam sekejap, semua roh dalam jarak 100 kaki dibersihkan. Uh! Luan memuntahkan seteguk darah, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya memaksa hantu-hantu ini mundur sejauh 30 meter, yang hanya memberinya sedikit waktu. Dia tidak bisa menyianyikan satu detik pun. Dengan baik. Luan tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya di depan dadanya. Pembuluh darah di wajah dan lehernya menonjol saat dia mengeluarkan seluruh sisa tenaganya. Dalam sekejap, dia membuka tangannya dan titik cahaya merah muncul di tangannya. Matahari terik sembilan matahari. Luan tiba-tiba meraung. Dia langsung mengangkat kepalanya dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dalam sekejap, titik cahaya merah dilempar dengan keras ke udara oleh Luan. Benar sekali, itu adalah matahari terik sembilan matahari. Inilah satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Luan. Dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Dia hanya bisa menyaksikan titik cahaya terbang ke langit. Matanya membawa harapan terakhirnya. Gemuruh. Hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya lagi. Dia mati-matian melambaikan belati imortal ki untuk membunuh mereka. Matahari terik sembilan matahari yang dilempar Luan ke udara terus meningkat. Ketika hantu di udara melihat titik cahaya, mereka secara naluriah maju untuk memblokir dan menghancurkannya. Tujuan keberadaan hantu adalah untuk menghancurkan segala sesuatu yang bukan milik pulau itu. Tidak diragukan lagi, titik cahaya ini adalah salah satunya. Namun, ketika hantu-hantu ini sampai di sisi titik cahaya merah, suhu yang mengerikan langsung membakar tubuh mereka. Itu benar. Tubuh hantu yang dibentuk oleh energi yin langsung hancur dan berubah menjadi kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi titik cahaya merah. Namun, itu tidak mampu menutupi cahaya yang menyilaukan. Sebaliknya, di tengah kabut hitam, titik cahaya merah semakin membesar. Luan menatap titik cahaya merah di langit. Api suci sembilan surga di tubuhnya dibatasi. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan matahari sembilan matahari yang terik. Namun, dia belum yakin apakah itu efektif atau tidak. Dia hanya bisa pasrah pada takdir. Namun, Luan memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa sembilan matahari-matahari yang terik pasti akan berguna. Atau mungkin, perasaan ini memberitahunya bahwa matahari terik sembilan matahari diciptakan untuk situasi seperti ini. Gemuruh Angin hitam yin yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Itu seperti ketika semua orang ingin melarikan diri dari pulau, atau bahkan lebih lagi. Angin yin ini terus menyerang titik cahaya merah di langit. Namun, titik cahaya merah yang berhenti di langit tidak bergerak sama sekali. Tidak peduli bagaimana angin yin terus menyerang dan menderu-deru, tetap tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Sebaliknya, itu menjadi semakin besar. Lampu merah yang menakutkan menerangi seluruh hutan. Cahaya ini bahkan lebih terang dibandingkan siang hari. Dalam cahaya yang menyilaukan, dua pingsian dan dua lainnya bahkan tidak bisa melihat ke langit. Di saat yang sama, mereka tiba-tiba merasakan tekanan serangan di sekitar mereka berkurang secara signifikan. Tak hanya itu, di bawah lampu merah, semua arwah pun terungkap. Bahkan mereka bisa melihat bayangan hitam transparan ini. Saat mereka melihat langit penuh roh, tubuh mereka gemetar. Meski begitu, mereka segera mengertakkan gigi dan berdiri kembali. Itu cahayanya. Cahaya itulah yang membantu kita. Guo pingsian segera menghidupkan kembali harapannya. Ketika orang-orang yang sudah putus asa melihat harapan, daya ledak mereka tidak terbayangkan. Meski hanya ada secerca harapan, mereka tidak akan menyerah. Serangan balik, serangan balik. Guo pingsian meraung. Jiang Zhou dan Gao Suhan segera menahan serangan tersebut dan bangkit dari tanah. Mereka dengan ganas menyerang sekeliling mereka. Dalam sekejap, momentum perlawanan kembali muncul. Namun, dibandingkan dengan roh yang menutupi langit, mereka masih terlalu lemah. Satu-satunya harapan mereka hanyalah titik cahaya merah di langit. Tidak, lebih tepatnya, itu adalah titik terang. Di langit, sebuah titik cahaya besar dengan diameter 400 kaki berdiri di pulau itu. Serangan angin yin sudah tidak signifikan lagi. Namun, formasi mantra pulau itu jelas tidak punya niat untuk menyerah. Angin yin di langit terus berkumpul, dan dalam sekejap, membentuk petir hitam. Setiap sambaran petir lebarnya lebih dari 10 kaki. Mereka berkerumun dan membombardir titik cahaya merah. Gemuruh. Titik cahaya merah tetap tidak bergerak, membiarkan serangan ini datang. Di bawah cahaya titik merah, roh-roh itu jelas semakin lemah. Serangan balik Luan dan yang lainnya juga menjadi semakin efektif. Manfaatkan kesempatan ini untuk maju. Luan segera meraung sekeras-kerasnya. Titik cahaya mungkin tidak bisa bertahan lama. Cepat dan isi daya. Ketika Guo Pingxian dan yang lainnya mendengar ini, tubuh mereka gemetar hebat. Mereka segera menyerah pada gagasan bertarung dengan hantu-hantu ini. Guo Pingxian berteriak kepada Jiang Zhou, Saudara Jiang, ayo kita lakukan lagi. Kita akan keluar dari jalur berdarah. Oke, Jiang Zhou meraung. Segera, petir dan lonjakan bumi kembali meletus. Kali ini, setelah melihat roh, serangan keduanya lebih tepat sasaran dan efektif. Pahlawan muda Lu, ayo bersiap untuk menyerang. Gao Suhan berteriak. Saat pihak lain berteriak, Luan telah menggendong Yang Mu di punggungnya dan mengamankannya dengan logam. Guo Pingxian melihat ini dan segera berteriak, serang. Mengenakan biaya. Dalam sekejap, Guo Pingxian dan Jiang Zhou bergegas maju. Momentum mereka sangat dahsyat. Mereka segera mengusir roh yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka dan menghancurkan tubuh mereka. Di bawah cahaya sembilan matahari yang terik, kekuatan roh sangat berkurang. Tidak hanya itu, semakin banyak roh yang tertarik dengan sembilan matahari-matahari yang terik di langit. Sebagian kecil dari mereka tetap tinggal untuk menghalangi gerak maju Guo Pingxian dan yang lainnya. Sebagian besar roh terbang ke langit, seolah-olah mereka bersiap untuk bekerja sama untuk menghilangkan titik cahaya. Roh-roh ini mengelilingi matahari sembilan matahari yang sangat besar. Tiga lapis di dalam dan tiga lapis di luar kedap udara. Semua roh mengangkat tangan mereka dan mengarahkan ke sembilan matahari-matahari yang terik. Kemunculan adegan ini menyebabkan empat orang yang bergegas ke depan menjadi panik. Terutama Luan. Ketika dia melihat pemandangan ini, perasaan yang sangat tidak nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Kita harus tahu bahwa kekuatan sembilan matahari-matahari terik terhubung dengan persepsinya, dan perasaannya sama dengan sembilan matahari-matahari terik saat ini. Saat berikutnya, sebuah kekuatan tiba-tiba muncul. Seluruh pulau langsung kehilangan cahayanya dan berubah menjadi kegelapan tak berujung. 1444 Kegelapan Kegelapan tak berujung muncul seolah-olah mereka kehilangan pandangan. Saat kegelapan muncul, Guo Pingxian dan Jiangzhou berhenti berlari ke depan. Bukan karena mereka berhenti, tapi karena mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan bantuan sembilan matahari-matahari yang terik, mereka telah berlari sejauh 200 kaki. Jaraknya hanya 100 kaki dari pusat seluruh lembah. Tapi pada jarak 100 kaki inilah mereka tidak bisa bergerak maju lagi. Dengan munculnya kegelapan, mereka berempat langsung membeku di tempatnya. Mereka tidak dapat merasakan satu sama lain dan bahkan kehilangan kesadaran. Perasaan ini seolah-olah setiap orang telah jatuh ke dalam ruang gelap yang terpisah dan tak berujung. Dan di ruang ini, yang ada hanya kesepian dan kematian. Luan juga membeku di tempatnya. Dia bahkan tidak bisa merasakan yang mu di punggungnya. Persepsinya langsung hilang, seolah-olah tubuhnya bukan miliknya. Tapi dia berbeda dari Guo Pingxian dan yang lainnya. Dia masih memiliki persepsi lain, dan itu adalah persepsi sembilan matahari-matahari yang terik. Satu-satunya persepsi ini memberitahunya bahwa sembilan matahari-matahari yang terik telah dibutakan oleh kegelapan dan tidak dapat menerobos. Iya, inilah kenyataannya. Di bawah serangan gabungan dari roh yang tak terhitung jumlahnya di langit, kegelapan yang mengerikan benar-benar menyelimuti sembilan matahari-matahari yang terik, menutupi lampu merah sepenuhnya. Kekuatan Yin yang menakutkan dan aura kematian dengan ganas menyerang sembilan matahari-matahari yang terik, seolah-olah ingin memadamkan tubuh cahaya besar ini. Kegelapan memang memiliki kekuatan seperti ini. Kekuatan Yin telah secara paksa menembus permukaan sembilan matahari-matahari terik dan mencoba menembus inti sembilan matahari-matahari terik. Begitu kegelapan menguasai inti sembilan matahari-matahari terik, maka sembilan matahari-matahari terik akan langsung hancur. Luan tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Dalam kegelapan tak berujung, mata Luan menjadi dingin. Kekuatannya tidak mampu mengendalikan sembilan matahari yang terik untuk mengusir kegelapan. Daripada membiarkan kegelapan menghancurkan sembilan matahari yang terik, dia mungkin juga mengambil inisiatif untuk meledakannya. Luan bukanlah orang yang ragu-ragu. Dia segera mengambil keputusan. Sambil mengerutkan kening, dia menggunakan bagian terakhir dari hubungannya dengan sembilan matahari-matahari terik dan mentransfer kekuatan dan kesadarannya ke sembilan matahari-matahari terik. Jadi, gemuruh. Ledakan mengerikan datang dari dalam sembilan matahari-matahari yang terik, langsung menelan seluruh tubuh cahaya dan dengan cepat menelan kegelapan. Di bawah ledakan, kekuatan Yin di sekitarnya langsung terhempas. Lampu merah menerobos kegelapan dan menerangi dunia lagi, dan bahkan lebih terang dari sebelumnya. Roh yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya seketika, ledakan dahsyat bahkan menyapu roh dan orang-orang di tanah. Ledakan. Roh-roh di tanah langsung diusir, dan kegelapan di sekitar mereka berempat langsung menghilang. Semuanya mendapatkan kembali kesadaran dan kekuatannya dalam sekejap. Mengenakan biaya, sebelum Guo Pingxian dan dua lainnya sadar kembali, mereka mendengar suara gemuruh keras datang dari belakang mereka. Guo Pingxian dan dua orang lainnya juga telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Dalam menghadapi hidup dan mati, segala pertimbangan yang tidak perlu akan berakibat fatal. Ketika mereka mendengar suara luan, mereka bertiga bahkan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Sebaliknya, mereka maju ke depan dengan sekuat tenaga. Mengenakan biaya. Mereka bertiga mengaum histeris. Di bawah ledakan sembilan matahari di langit, mereka meminjam kekuatan ledakan untuk melaju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. 800 kaki. 600 kaki. 40 sang. Guo Pingxian dan dua orang lainnya melihat ke arah mata formasi yang semakin dekat. Keinginan kuat mereka untuk bertahan hidup sepenuhnya merangsang kekuatan mereka, menyebabkan mereka meletus dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Dalam satu gerakan, mereka menerobos semua hantu di depan mereka dan bergegas menuju target akhir mereka. Ah! Mata mereka memerah saat mereka semakin dekat satu sama lain. Akhirnya. Mereka bertiga langsung berdiri di tengah lembah, yang juga merupakan pusat seluruh pulau. Mereka telah tiba. Mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Saat mereka bertiga sampai di sini, mata mereka langsung basah. Mereka bertiga dengan cepat menoleh dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat Luan mengikuti dari belakang, menggendong yang mudi punggungnya, langsung tiba di belakang mereka bertiga. Pahlawan muda Lu, kita berhasil. Guo Pingxian dengan cepat berkata dengan penuh semangat. Kita berhasil. Jiang Zhou dan Gao Suhan juga sangat senang. Datang ke sini sungguh di luar imajinasi mereka, dan semua ini karena kontribusi Luan. Namun, pada saat ini, lampu merah di langit dengan cepat memudar. Lampu merah dengan cepat menghilang dan digantikan oleh kegelapan tak berujung. Dalam sekejap, seluruh pulau sekali lagi jatuh ke dalam kegelapan, dan kegelapan sekali lagi mengembalikan mereka bertiga yang bersemangat ke keadaan semula. Di bawah cahaya merah, mereka bertiga melihat hantu di seluruh langit berbalik dan melihat mereka. Satu demi satu, mereka bergerak ke arah mereka untuk mengelilinginya. Hantu yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi mereka ke segala arah untuk melarikan diri, membuat mereka tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Selanjutnya, apa yang harus mereka lakukan? Guo Pingxian dan dua lainnya langsung menjadi bingung. Meskipun mereka sudah sampai di pusat tersebut, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka bahkan tidak yakin apakah ini adalah mata sebenarnya dari barisan tersebut, karena posisi mereka berada hanyalah padang rumput yang berbeda, dan lingkungan di sekitarnya hanyalah pepohonan biasa yang mengjulang tinggi. Tidak ada perbedaan sama sekali dari jalan yang mereka ambil saat datang. Muda, pahlawan muda Lu, suara Guo Pingxian bahkan bergetar, dan wajahnya pucat ketika dia bertanya, kita, apa yang harus kita lakukan? Lu An mengerutkan kening, matanya dalam. Dia secara alami mengetahui mentalitas Guo Pingxian dan dua lainnya, tetapi sekarang tidak banyak waktu untuk menjelaskan. Dia dengan cepat berkata, Bantu aku melawan sebentar, aku akan mencoba memecahkan susunannya. Benar, meskipun orang-orang ini tidak dapat merasakan energi yin dan aura kematian, Lu An dapat merasakannya dengan jelas. Dia berdiri di tengah, dan di bawah kakinya ada sumber kekuatan yang sangat besar. Semua energi yin dan aura kematian melonjak keluar dari sini, perasaan ini seolah-olah dia sedang berdiri di atas angin besar. Pada titik ini, Guo Pingxian dan dua lainnya sudah tidak punya jalan keluar. Mereka selalu percaya pada Lu An sampai sekarang, tentu saja mereka tidak akan menarik kembali perkataan mereka saat ini. Mereka bertiga segera menyebar dan mengepung Lu An, bersiap memberi Lu An cukup waktu untuk memecahkan barisan. Lu An dan tiga orang lainnya yang berdiri di depan barisan, secara alami menyentuh tabu parah hantu ini. Aura kematian yang dipancarkan oleh hantu-hantu ini menjadi lebih padat, dan kekuatan mereka terus meningkat, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun untungnya, Guo Pingxian dan dua orang lainnya tidak bisa merasakan perubahan auranya sama sekali, sehingga mereka tidak merasa lebih takut karenanya. Mereka bertiga segera melepaskan teknik surgawi mereka untuk menyerang sekeliling dan langit, bertarung dengan hantu-hantu ini untuk mengulur waktu bagi Lu An. Lu An berjongkok di tanah, sepasang mata merahnya menatap tanah di bawah kakinya. Dia menggunakan tangannya untuk menyentuh tanah dua kali, dan menemukan bahwa tanahnya sangat keras, dan tidak ada tanda-tanda retakan sama sekali. Untuk memutus susunan tersebut, hanya ada dua metode tradisional, yang pertama adalah memutus aliran, yang lainnya adalah menghancurkannya. Yang disebut memutus aliran adalah memblokir energi yang terus-menerus dipancarkan dari mata susunan. Dengan cara ini, sirkulasi aray akan terputus. Dengan menggunakan pulau ini sebagai contoh, peredaran pulau tersebut kemungkinan besar mengandung kesadaran para hantu. Jika situasinya baik, kemungkinan besar saat mata aray terpotong, hantu-hantu ini akan menjadi mayat berjalan yang tidak punya pikiran, dan tidak akan menyerang mereka lagi. Ini seperti memotong meridian pahas seseorang, dan sekuat apapun kakinya, ia tidak akan bisa bergerak. Memikirkan hal ini, Lu An segera memutuskan untuk memujinya. Memotong arus tidaklah sulit baginya, dan jika itu benar-benar efektif, masih ada harapan bagi mereka untuk keluar. Lu An tiba-tiba menekankan tangannya ke tanah dan berteriak, Urat of the Ocean Gemuruh Dalam sekejap, lapisan es yang panjang dan lebarnya ratusan kaki menutupi seluruh mata susunan, dan tingginya lebih dari sepuluh kaki. Tiga orang di sekitar Lu An tiba-tiba terangkat oleh Urat of the Ocean, dan mereka berdiri di atas lapisan es yang besar, menggigil kedinginan. Mereka bertiga dengan cepat melihat ke arah Lu An, hanya untuk melihat Guo Ping Sian dengan cemas bertanya, Pahlawan muda Lu, bagaimana kabarnya? Lu An tidak menjawab, tapi dengan cepat melihat ke arah hantu yang ada di langit. Saat dia melihat reaksi hantu-hantu ini, jantungnya berdetak kencang. Oh tidak. Meskipun mata aray diblokir, itu jelas tidak banyak berpengaruh pada hantu-hantu ini, setidaknya tidak dalam waktu singkat. Sebaliknya, hal itu membuat marah para hantu ini. Semua hantu menyerang pada saat yang sama, dan dalam sekejap, energi Yin yang tak terhitung jumlahnya menyerang Urat of the Ocean. Gemuruh. Di bawah serangan gabungan semua hantu, Urat of the Ocean meledak seketika. Guo Ping Sian dan dua lainnya tidak dapat bereaksi tepat waktu dan terjatuh, tetapi mereka dengan cepat menstabilkan tubuh mereka. Luan, sebaliknya, menggendong yang mu di punggungnya dan menghindari pecahan es, mengerutkan kening saat dia melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya. Eksperimen ini berarti bahwa memutus aliran tidak efektif sama sekali. Pada saat yang sama, kegagalan juga berarti hanya ada satu jalan tersisa yang bisa dia pilih. Menghancurkan. Hanya dengan menghancurkan mata susunannya barulah mungkin untuk menghancurkan susunan seluruh pulau. Tentu saja, ini hanyalah sebuah kemungkinan. Bahkan jika dia benar-benar dapat mematahkan pandangan dari Array tersebut, apa yang akan terjadi masih belum diketahui. 1445 Di tengah pecahan es, tubuh keempat orang itu terlempar ke segala arah karena benturan yang sangat besar. Awalnya, Guo Ping Sian dan dua lainnya melindungi Luan, tapi sekarang mereka dikirim terbang ke pinggiran, hanya menyisakan Luan di tengah langit. Urat of the Ocean yang besar meledak, dan segera semua roh mengepung mereka berempat. Mereka bertiga di pinggiran adalah yang pertama menanggung beban terbesar, dan segera diserang oleh roh. Namun, mereka bertiga sama sekali tidak bisa melihat keberadaan roh tersebut. Dengan sisa energi asal surga dari mereka bertiga, mereka tidak dapat lagi mendukung keterampilan surga skala besar, jadi mereka hanya bisa melawan dengan tubuh mereka. Guo Ping Sian dan Jiang Zou masih baik-baik saja. Salah satunya memiliki atribut guntur, yang lainnya memiliki atribut bumi. Salah satunya adalah master surga yang menyerang, dan yang lainnya memiliki pertahanan yang kuat, sehingga mereka bisa bertahan lebih lama. Namun, Gao Suhan tidak seberuntung itu. Sebagai master surga atribut kayu, dia tidak pernah bertarung dengan orang lain dalam jarak dekat. Mereka bertiga seharusnya bertarung bersama, tetapi karena dikirim terbang, mereka terjerat dan tidak bisa berkumpul. Roh yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menenggelamkan mereka bertiga, dan lebih banyak roh langsung menuju luan yang berada tepat di atas mata formasi. Mereka tahu betul bahwa hanya manusia ini yang merupakan ancaman bagi mata formasi. Selama manusia ini terbunuh, semuanya akan berakhir. Melihat roh datang dari segala arah, dua belati imortal ki berkumpul di tangannya lagi. Luan berdiri di udara di atas mata formasi. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali, dan dia bertarung dengan roh-roh yang menyerbu ke arahnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua belatinya sangat cepat, dan roh manapun yang ingin mendekatinya terpaksa mundur. Tidak hanya itu, Luan juga mengumpulkan energi di tubuhnya saat dia bertarung dengan roh. Dia mengumpulkan api suci sembilan surga. Roda kehidupan atribut api miliknya dibatasi, jadi dia hanya bisa melepaskannya sedikit demi sedikit dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Hanya ketika api suci sembilan surga di tubuhnya mencapai tingkat tertentu, dia bisa menyerang lagi. Mengekstraksi energi dan mengumpulkan energi saat bertarung, ini bukan hanya masalah kata-kata, ini sangat sulit. Cahaya putih Luan sepenuhnya diselimuti kegelapan. Dia dikelilingi oleh roh yang tak terhitung jumlahnya, dan dia terjebak dalam ruang yang sangat sempit. Luan bertarung sambil menggendong yang mu di punggungnya. Cahaya putih yang dihasilkan belatinya berkedip-kedip tanpa henti, hantu yang menyerangnya. Tim Guo Pingxian yang terdiri dari tiga orang melakukan yang terbaik untuk melawan. Seluruh tubuh Guo Pingxian ditutupi oleh kekuatan petir. Menggunakan serangan sebagai pertahanan, dia melancarkan pukulan demi pukulan ke segala arah. Di sisi lain, Jiang Zhou dan Gao Suhan membungkus diri mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka semua menunggu, menunggu Luan memecahkan inti susunannya. Selama mereka bisa bertahan sampai Luan memecahkan inti susunannya, mereka akan menang. Suara mendesing. Tubuh Luan berkedip-kedip dengan cahaya putih. Alisnya terkatuk rapat, dan wajahnya dingin serta tegang. Akhirnya, ketika dia dengan kejam menendang dada roh dan mengirimnya terbang, cahaya putih dan roh dari tendangan itu memusnahkan semua roh dalam radius seratus kaki. Seluruh tubuh Luan bergetar. Cukup. Api suci sembilan surga sudah cukup. Memanfaatkan celah ini, sepasang mata merah Luan tiba-tiba melihat ke bawah ke tengah tanah di bawah, ke tempat di mana aura kematian terus melonjak. Dia menarik nafas dalam-dalam dan langsung menarik kembali lengan kanannya. Apakah dia bisa keluar atau tidak, itu semua tergantung pada langkah ini. Langkah ini adalah kartu truf terakhirnya. Jika dia masih tidak bisa menghancurkan inti formasi, maka dia akan menghabiskan semua triknya dan akan dikuburkan di pulau ini. Mata merahnya menjadi semakin dalam. Setelah menahan nafasnya secara ekstrim, dia tiba-tiba meraung dan mencurahkan seluruh kekuatannya ke lengan kanannya. Dalam sekejap, lengan kanannya menjadi merah tua, dan suhu yang mengerikan mencapai titik ekstrim. Fajar Luan meraung dan meninju dengan tangan kanannya, yang dipenuhi energi menakutkan. Bas Dalam sekejap, lampu merah muncul di sekitar Luan, dan langsung membersihkan semua roh dalam radius 100 kaki dari Luan, mengubahnya menjadi abu. Lampu merah besar turun langsung dari langit ke tanah di bawahnya. Kecepatannya sangat cepat, dan roh yang lewat menghilang seketika. Tidak ada perlawanan sama sekali. Pilar lampu merah muncul di tengah pulau, kembali menerangi seluruh pulau, seperti matahari merah. Satu gerakan, fajar, gerakan lainnya, senja. Suara mendesing. Lampu merah besar langsung menuju ke tanah, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, lampu itu menghantam tanah dengan keras. Ledakan Dalam sekejap, kekuatan mengerikan menghantam inti susunan. Dalam sekejap, tanah, bebatuan, rumput, dan pepohonan beterbangan kemana-mana. Di bawah pilar lampu merah yang menakutkan, sebuah lubang besar tercipta di tanah. Namun, ini belum cukup. Di langit, Luan, yang meninju, tidak berhenti. Setelah merasakan perlawanan, dia meraung lebih keras. Pembuluh darah di sekujur tubuhnya terbuka, dan bahkan meridiannya akan meledak. Darahnya hampir keluar dari tubuhnya. Pergilah, untukku. Luan meraung dan mendorong lengan kanannya ke depan lagi dengan seluruh kekuatannya. Ledakan Terjadi ledakan besar, dan dalam sekejap, batu beterbangan kemana-mana. Seluruh lampu merah menerobos permukaan dan langsung menuju ke tanah. Seolah-olah pertahanan inti susunan telah sepenuhnya hancur, lampu merah yang tak tergoyahkan mengalir ke dalam inti susunan. Pilar lampu merah besar bahkan lebih mempesona. Pada saat inti arrai rusak, Guo Lingxian dan dua lainnya tercengang. Mereka tiba-tiba merasakan tekanan di sekitar mereka meredah, dan bahkan serangan di sekitarnya semuanya menghilang dan berhenti. Dalam cahaya merah besar, mereka dapat melihat roh-roh itu dengan jelas lagi. Di mata mereka yang terkejut, semua roh ini terpaku di tempatnya, seolah-olah mereka telah kehilangan semua kekuatan dan tidak bisa bergerak. Tak hanya itu, di bawah pilar lampu merah, seluruh pulau berguncang hebat. Penghalang di sekitar pulau tiba-tiba muncul, dan terjadi ledakan besar, dan celah besar muncul. Arainya akan segera rusak. Datangnya harapan nyata membuat keinginan Guo Lingxian dan dua lainnya untuk hidup mencapai puncaknya. Mereka merasa kekuatan mereka terus meningkat, dan pembatasan yang diberlakukan oleh pulau itu terus berkurang. Perasaan mendapatkan kembali kekuatan membuat mereka ingin menangis. Guo Lingxian segera berteriak, cepat. Bantu pahlawan mudalu memecahkan susunannya. Bunuh semua roh ini. Iya. Jiang Zhou dan Gao Suhan segera berteriak, dan bersiap untuk melepaskan kekuatan sebenarnya dari guru surgawi tingkat delapan untuk menyerang roh-roh ini. Namun, saat mereka hendak menyerang, mereka tiba-tiba menyadari bahwa roh-roh ini telah menghilang. Benar sekali, tubuh para roh berubah menjadi kabut hitam, dan dengan cepat berkumpul menuju pulau. Seolah-olah suatu kemampuan khusus telah diaktifkan, kabut hitam dengan cepat mengalir ke permukaan pulau, dan menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap, semua roh telah menghilang, dan bahkan tidak ada bayangan yang tersisa. Penghalang di atas kepala mereka masih meledak, dan suara meneru tidak ada habisnya. Sinar matahari menyinari lubang-lubang ledakan. Seluruh susunannya telah hancur, dan tidak ada cara untuk memulihkannya. Pada saat ini, Guo Lingxian tiba-tiba merasakan pulau itu berguncang hebat. Dia segera memikirkan sesuatu, dan buru-buru berteriak pada Jiangzhou dan Gao Suhan, orang-orang, di dalam gua. Selamatkan mereka. Sebelum dia selesai berbicara, mereka bertiga sudah bergegas menuju gua. Mereka bertiga telah memulihkan kekuatan mereka, dan jarak ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka dapat mencapainya dalam waktu singkat. Namun, saat Guo Lingxian terbang di tengah jalan, tubuhnya bergetar hebat, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan segera berbalik untuk melihat ke tengah pulau. Cahaya yang dipancarkan oleh pilar lampu merah besar dengan cepat memudar, seolah-olah semua energinya telah habis. Dan di atas pilar lampu merah, sosok Luan perlahan muncul. Dia melihat yang mumasi di belakangnya, tetapi sosoknya sudah menjadi goyah, dan jelas bahkan terbang pun menjadi sulit. Pupil merah telah menghilang, dan Luan yang sangat lemah bahkan tidak perlu mengendalikannya sendiri. Pupil merah yang kehilangan kekuatannya menutup secara otomatis, dan dia mencoba menstabilkan tubuhnya di udara. Lengan kanannya yang gemetar ingin membuka cincin itu untuk mengeluarkan beberapa dan seguna memulihkan kekuatannya. Namun pada saat ini, tiba-tiba terjadi perubahan. Setelah pilar lampu merah menghilang, sebuah lubang tanpa dasar muncul di mata Arrai. Di dalam lubang ini, energi dahsyat yang membuat jantung orang berdebar-debar terpancar. Aura menakutkan membuat Guo Lingsian dan dua lainnya gemetar hebat, dan bahkan mereka tiba-tiba panik. Luan berdiri di atas lubang hitam pekat di mata susunan, dan dia bisa merasakan aura ini lebih jelas daripada orang lain. Tapi dia terlalu lelah dan tidak bisa mengelak sama sekali. Jadi, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memutuskan hubungan dengan sangkar logam yang mu, dan kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong sangkar logam itu keluar. Kemudian, dalam sekejap, cahaya hitam keluar dari mata susunan, dan kekuatan yin yang menakutkan meledak. Kekuatan seluruh pulau terkonsentrasi bersama, dan langsung menuju Luan di udara. Kekuatan guntur dan kilat seluruh tubuh Guo Lingsian meledak, dan dia terbang dengan liar menuju Luan dengan ledakan guntur dan kilat. Tapi pesonannya belum sepenuhnya meledak, dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya, sehingga kecepatannya tidak bisa mengejar pilar cahaya hitam. Jadi, bas! Tanpa suara sedikitpun, tubuh Luan langsung tenggelam dalam cahaya hitam. 1446 Pilar cahaya hitam itu sangat besar, dengan diameter lebih dari 10 kaki. Ia menembus tanah dan langsung menuju ke langit. Ia bahkan menembus penghalang dan langsung menuju ke awan. Melihat tubuh Luan langsung ditelan oleh pilar cahaya hitam, Guo Ping Sian dan dua lainnya langsung tercengang. Ini. Ini benar-benar sudah berakhir. Meskipun mereka secara pribadi tidak merasakan kekuatan pilar cahaya hitam, dari aura yang dipancarkan oleh pilar cahaya hitam, itu bahkan lebih kuat daripada kekuatan guru surgawi tingkat 8. Setidaknya mereka tidak dapat melepaskan aura yang begitu kuat, dan Jiang Zhou tidak dapat menahannya. Dan Luan hanyalah seorang guru surgawi tingkat 7, bagaimana dia bisa menahan serangan sekuat itu. Suara mendesing. Guo Ping Sian dengan cepat terbang ke langit dan menangkap sangkar logam yang dibuang oleh Luan. Yangmu belum bangun, tapi nyawanya tidak dalam bahaya. Guo Ping Sian segera melihat pilar cahaya hitam di depannya. Semakin dekat dia, semakin dia bisa merasakan kekuatan pilar cahaya. Itu bahkan membuatnya merasa bahwa energi dalam pilar cahaya adalah milik guru surgawi tingkat 9. Tidak mungkin untuk bertahan hidup. Guo Ping Sian mengerutkan kening, seluruh tubuhnya gemetar. Dia adalah orang yang jujur. Luan adalah putra surga yang sangat bangga, tapi dia meninggal di tempat seperti itu. Dia tidak bisa melepaskan diri dari kesalahannya. Jika dia tidak mengusulkan untuk datang ke tempat berbahaya untuk mencari harta karun, ini tidak akan terjadi. Jika bukan karena Luan, mereka semua pasti sudah mati di sini. Gemuruh. Penghalang di atas pulau itu meledak dan lenyap sama sekali. Saat penghalang itu menghilang, pilar cahaya hitam dengan cepat menjadi gelap dan diameternya menyusut dengan cepat. Dari diameter lebih dari 30 meter menjadi diameter 3 meter, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Saat pilar cahaya hitam menghilang, Guo Ping Sian dan dua lainnya segera gemetar dan menatap langit dengan tidak percaya. Pada posisi di mana Luan dipukul, Luan masih melayang di udara. Seolah-olah dampaknya tidak membuat posisinya berpindah. Dia baru saja melayang di antara langit dan bumi. Mata Guo Ping Sian tiba-tiba berbinar, dan dia dengan cepat berteriak, pahlawan muda Lu. Bang. Guo Ping Sian, yang telah memulihkan kekuatannya sepenuhnya, meledak dengan suara keras dan bergegas ke sisi Luan dengan kecepatan penuh. Luan, yang melayang, menutup matanya dan tidak bereaksi apapun. Namun, kulitnya menjadi gelap, dan bukan hanya kulitnya yang gelap, tetapi juga otot dan meridian di bawah kulit. Suara mendesing. Suara mendesing. Jiang Zhou dan Gao Suhan juga dengan cepat bergegas ke sisi Luan. Gao Suhan telah membungkus 17 anggota Brilliant Radiance Group dengan dahan pohon dan terus-menerus menyembuhkan mereka. Mereka bertiga melihat penampilan Luan. Gao Suhan segera mendatangi sisi Luan untuk memeriksa kondisinya. Namun, saat dia berdiri di samping Luan, Gao Suhan merasakan Yin Qi yang menakutkan menyerangnya. Kemungkinan besar Luan baru saja menyerap sejumlah besar energi Yin dari pilar cahaya hitam. Itu sebabnya dia berubah menjadi penampilan yang mengerikan. Bagaimana dia? Guo Ping Sian bertanya dengan cepat. Saya khawatir energi Yin dari pancaran cahaya hitam telah menyebabkan Yin dan yang di tubuhnya menjadi sangat tidak seimbang. Gao Suhan mengerutkan alisnya dan berkata dengan cepat, kamu harus segera menyembuhkan dan melepaskan energi Yin. Jika tidak, jika ketidakseimbangan antara Yin dan yang berubah menjadi ketidakseimbangan permanen, belum lagi hilangnya kekuatan secara permanen, kamu bahkan mungkin tidak dapat melakukannya. Untuk kembali. Mendengar ini, tubuh Guo Ping Sian bergetar hebat. Dia buru-buru berteriak, kalau begitu selamatkan dia. Saat Gao Suhan hendak menyembuhkan Luan, aura besar tiba-tiba datang dari jauh. Guo Ping Sian dan dua orang lainnya segera berbalik dan melihat bahwa itu adalah sekelompok orang yang mereka temui di lautan. Sekelompok orang dengan cepat berhenti 200 kaki dari Guo Ping Sian dan dua lainnya. Kekuatan kuat dari empat guru surgawi tingkat delapan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Guo Ping Sian dan dua lainnya yang terluka. Pemimpin kelompok itu berjalan ke depan dan merentangkan tangannya dan berkata dengan keras, semua orang terluka parah. Mengapa kamu tidak kembali dan memulihkan diri? Ada pun pulau yang merepotkan dan berbahaya ini, serahkan pada kami untuk menanganinya. Bagaimana kalau dia? Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Guo Ping Sian dan dua lainnya bergetar. Mereka memelototi orang-orang ini. Siapa yang tidak tahu kalau pulau itu hancur dan harta karun di dalamnya bisa diambil sesuka hati. Bahkan mungkin saja harta karun itu berada di mata susunan yang hancur akibat ledakan. Orang-orang ini sebenarnya memanfaatkan kesempatan itu untuk merebutnya. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Namun, jika mereka tidak berkompromi, apa lagi yang dapat mereka lakukan. Group Brilliant Radiance memiliki 17 orang yang terluka tidak sadarkan diri, ditambah Luan dan Yang Mu. Dengan begitu banyak orang, mereka tidak bisa bertarung sama sekali. Terlebih lagi, begitu mereka bertempur, orang-orang ini mungkin akan kehilangan nyawa karenanya. Guo Ping Sian tidak bisa bercanda dengan kehidupan begitu banyak orang. Luan telah menyelamatkan mereka, jadi bagaimana mereka bisa begitu tidak berterima kasih? Ayo pergi! Guo Ping Sian mengertakkan gigi dan berkata. Meskipun Jiang Zou dan Gao Suhan marah, mereka hanya bisa mengangguk. Jiang Zou dengan cepat menyiapkan susunan teleportasi. Semua orang masuk dan segera pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Provinsi Outre, kota bulan yang menetes. Di halaman Brilliant Radiance Group, susunan teleportasi terbuka. Guo Ping Sian dan dua lainnya dengan cepat keluar. Mereka juga membawa 19 orang yang tidak sadarkan diri dan terluka parah. 19 orang itu berbaris berdampingan di halaman. Sebagai guru surgawi atribut kayu tingkat 8, Gao Suhan memandang orang-orang yang terluka ini dan tidak berdaya. Saat itu di dalam gua, dia tidak bisa menghilangkan Yinki dan aura kematian di tubuh 17 orang. Hingga saat ini, dia masih belum bisa melakukannya. Yinki dan aura kematian di tubuh Luan berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang lain. Jika Yinki dan aura kematian di tubuh orang lain adalah aliran, maka Yinki dan aura kematian di tubuh Luan adalah lautan luas. Satu-satunya orang yang terluka parah yang tidak memiliki Yinki dan aura kematian di tubuhnya adalah Yang Mu. Dia terluka parah akibat ledakan yang disebabkan oleh serangan terkonsentrasi dari para hantu. Dia tidak terluka secara langsung oleh Yinki. Namun menurut akal sehat, nyawa Yang Mu tidak dalam bahaya. Dia hanya perlu memulihkan diri untuk bangun. Yang lainnya membutuhkan perawatan lebih lanjut. Dan saat ini, Guo Ping Sian tiba-tiba mendapat ide. Guo Ping Sian dengan cepat menoleh untuk melihat ke arah Gao Suhan dan berkata dengan keras, Saudara Gao, selamatkan Nona Yang dulu. Jiang Zou dan Gao Suhan tercengang. Gao Suhan tidak mengerti dan bertanya, Kenapa? Kita tidak bisa mengobati Yinki. Tapi bukan berarti teman pahlawan muda Lu tidak bisa. Guo Ping Sian berkata dengan cepat. Dia sangat cemas sampai mulutnya berantakan. Nona Yang dan pahlawan muda Lu berasal dari keluarga yang sama. Dia pasti mengenal teman pahlawan muda Lu. Biarkan Nona Yang mengirim pahlawan muda Lu untuk segera dirawat. Gao Suhan mendengar dan langsung mengerti. Dia segera datang ke sisi Yang Mu. Kekuatan penyembuhan yang kuat mengalir ke tubuh Yang Mu dan membangunkannya secara paksa. Benar saja, di bawah perawatan Gao Suhan, Yang Mu perlahan membuka matanya setelah sepuluh napas. Tubuh Yang Mu sangat berat. Dia nyaris tidak membuka matanya dan melihat Gao Suhan. Dia kesurupan dan kesadarannya belum pulih. Matanya kosong. Saat dia sadar kembali, dia duduk dari tanah dan dengan cepat bertanya, Di mana Luan? Pahlawan muda Lu ada di sini. Tanpa menunggu Gao Suhan menjawab, Guo Ping Sian langsung menjawab. Yang Mu mendengar dan segera menoleh untuk melihat. Dia menemukan Luan yang diselimuti kegelapan tergeletak di tanah tak bergerak. Matanya tiba-tiba memerah. Dia segera berlari ke sisi Luan dan berlutut. Saat ini, tubuh Luan memancarkan aura kematian yang mengerikan. Seolah-olah dia adalah mayat dari neraka. Luan! Air mata Yang Mu langsung jatuh. Dia berteriak, Luan! Luan! Miss Yang! Guo Ping Sian tidak punya waktu untuk menjelaskan mengapa hal seperti ini terjadi. Dia segera berkata, Kita tidak bisa menyelamatkan pahlawan muda Lu. Apakah dia punya teman yang bisa diselamatkan? Cepat kirim mereka untuk berobat. Tubuh Yang Mu bergetar. Dia segera menggendong Luan. Dia tidak peduli dengan aura kematian di tubuh Luan. Dia dengan cepat menyiapkan susunan teleportasi dan pergi, menghilang dari halaman grup cemerlang. Melihat sosok yang menghilang, Guo Ping Sian dan dua lainnya saling memandang. Mereka kemudian melihat ke 17 orang di tanah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Guo Ping Sian hanya ingin mengatakan kepada Yang Mu bahwa jika Luan dapat disembuhkan, dia berharap dapat mengundang seseorang untuk merawat mereka lagi. Tapi melihat penampilan Yang Mu barusan, dia tidak bisa mengucapkan kalimat ini. Tiga guru surgawi tingkat delapan yang sangat kuat benar-benar kehilangan kekuatan mereka dalam sekejap. Mereka duduk di tanah satu demi satu. Mata mereka kosong dan kelelahan. Meskipun ini hanya terjadi dalam satu hari, itu masih merupakan hari yang sangat panjang. Meski mereka kabur dari pulau, mereka bertiga masih merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Mereka bahkan merasa hal itu sulit dipercaya. Perasaan seperti ini sudah lama tidak muncul. Mereka menemukan bahwa apakah itu karena keberanian atau kemauan mereka, mereka jauh di belakang Luan, pemuda ini. Memang, semakin lama Anda hidup, semakin Anda takut mati. Akhirnya mereka bertiga tidak tahan lagi dengan tekanan tersebut. Mereka roboh ke tanah, seolah tidak bisa bangkit lagi. 1447 Pulau Abadi Formasi teleportasi ungu terbuka, dan yangmu dengan cepat membawa Luan kembali ke Pulau Abadi. Saat ini, tidak ada seorang pun di Pulau Abadi, tidak ada seorang wanita pun di sana. Tempat yangmu ingin membawa Luan secara alami adalah Sengoku, dan cara untuk mencapai Sengoku adalah dengan membuka gerbang alam abadi. Selain Luan dan Yao, tidak ada orang lain di klan Lu yang bisa mengendalikan energi abadi, dan mereka selalu meninggalkan Sengoku untuk mencari semua orang. Selain si cantik yang yang pernah ke Sengoku, wanita lain belum pernah ke sana sebelumnya. Namun, kecantikan yang juga tidak dapat membuka gerbang alam abadi. Namun, Yao juga telah mempertimbangkan hal ini. Jika sesuatu terjadi pada Luan, bagaimana dia harus memberitahunya? Dia telah meninggalkan gerbang alam abadi khusus di Pulau Abadi. Gerbang alam abadi ini hanya bisa dibuka dengan batu khusus yang menyimpan energi abadi. Tentu saja batu ini juga disimpan di Pulau Abadi. Yangmu segera menemukan batu itu, membuka gerbang alam abadi, dan segera masuk sambil membawa Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, dua napas kemudian, Sengoku. Udaranya sangat jernih, tangga berawan, tanah yang diterangi cahaya bulan, dan energi abadi masih ada. Pemandangan indah Sengoku memasuki mata Yangmu untuk pertama kalinya, dan dia tertegun sejenak. Namun, dia hanya tertegun sesaat. Dia tidak punya waktu untuk menghargai pemandangan indah ini, dan buru-buru melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa ini adalah hutan bambu, dan tidak ada siapapun sama sekali. Seketika, air matanya menjadi semakin deras. Saat dia hendak berteriak, dia mendengar suara yang dikenalnya. Nonamu. Tubuh Yangmu gemetar, dan buru-buru berbalik untuk melihat. Siapa lagi pria yang berdiri di hutan bambu jika bukan King? Ketika keduanya berada di kota Danau Ungu, Yangmu telah bertemu King beberapa kali, dan tentu saja mengenalnya. Dia langsung menjadi liar karena kegembiraan, dan buru-buru menggendong Luan dan berlari ke depan King. Sambil menangis, katanya, Di mana Yao? Tahukah kamu di mana Yao berada? Yangmu tidak menjawab, malah menatap Luan yang berada dalam pelukan Yangmu. Energi mematikan yang dipancarkan dari tubuh Luan sangat padat, langsung menyebabkan King mengerutkan kening, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Energi abadi adalah simbol kehidupan, dan energi mematikan ini sangat padat, sehingga tidak dapat didamaikan dengan energi abadi. Yao kecil masih dalam pengasingan. King memandang Luan dan berkata dengan cemberut. Yangmu tiba-tiba kaget dan panik. Semua orang tahu bahwa pengasingan tidak dapat diganggu. Jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Namun, Luan masih khawatir, jadi dia segera berkata pada King, bagaimana denganmu? Bisakah kamu menyelamatkan Luan? Dia tahu bahwa karena ibunya, Luan dan King pernah bertengkar sebelumnya, dan pertengkaran itu sangat serius. Dia tidak tahu apakah King akan menyelamatkannya, jadi dia menangis dan memohon, tolong. Saya tidak bisa. Saat keputusasaan muncul di mata Yangmu, dia melanjutkan, karena aku tidak berspesialisasi dalam teknik penyembuhan abadi, aku bisa membawamu menemui ibuku. Dia adalah permaisuri abadi, dan juga orang dengan kemampuan penyembuhan terkuat di Sengoku. Yangmu tercengang. Air matanya langsung mengalir dan mengaburkan matanya. Dia dengan cepat menganggup dan berkata, Terima kasih. Terima kasih. King tidak berbicara lagi, dan membawa Yangmu ke halaman guru abadi. Dengan sangat cepat, keduanya tiba. Yuan dan Jun secara alami merasakan kedatangan mereka, serta aura kematian yang pekat di tubuh Luan. Yuan dan Jun berdiri di halaman dan menunggu. Ketika mereka melihat penampilan Luan, mereka langsung mengerutkan kening. Aura kematian yang pekat ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Bahkan guru surgawi tingkat 9 mungkin tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, mereka juga tidak menanyakan apapun kepada Yangmu. Apakah bisa disembuhkan? Yuan memandang istrinya dan bertanya. MN. Jun menganggup, dan berkata dengan ekspresi sedikit serius, tapi itu akan memakan waktu. Mendengar perkataan Jun, Yangmu begitu bahagia hingga air matanya semakin mengalir. Jun membawa Luan ke dalam rumah untuk berobat, sementara tiga lainnya duduk di halaman. Yuan dan Qing sama-sama memandang Yangmu. Kamu adalah putri si cantik Yang, kan? Yuan berbicara, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku pernah melihat si cantik Yang. Kamu terlihat sedikit mirip dengannya. Iya, Tuan Abadi, Yangmu buru-buru menyeka air matanya, tetapi tidak peduli bagaimana dia menyekanya, air matanya terus mengalir. Semakin dia menyeka, semakin banyak air mata yang mengalir. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Yuan memandang Yangmu, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memahami kekhawatiran Anda, tetapi saya juga ingin tahu apa yang terjadi. Apakah Anda pergi ke delapan pulau bersama Luan? Yangmu menganggup penuh semangat, terisak saat dia menceritakan semua yang telah terjadi sejak dia memasuki pulau itu. Suaranya bergetar saat dia terisak hingga dia pingsan, aku tidak tahu apa-apa setelah aku pingsan. Ketika aku bangun, aku sudah kembali ke Kizu, dan Luan sudah menjadi seperti ini. Setelah mendengar penjelasan Yangmu, King menoleh untuk melihat ayahnya, dan menemukan bahwa ekspresi ayahnya sangat serius. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Namun, King tidak mengerti sama sekali. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Dia bertanya kepada ayahnya, ayah, apa yang terjadi? Yuan menoleh untuk melihat putranya, dan setelah menarik napas ringan, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ada beberapa hal yang belum bisa kamu ketahui. Ada juga beberapa hal yang hanya ibumu dan aku yang tahu di semoku. Jika Anda memiliki kemampuan untuk mewarisi posisi saya, saya akan menceritakan semuanya kepada Anda, tetapi tidak sekarang. Tubuh King bergetar saat mendengar ini. Dia tidak menyangka ayahnya akan begitu serius. Namun, karena ayahnya berkata demikian, dia tidak mau terus bertanya. Namun, ketika harus mewarisi posisi Master Abadi, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mewarisinya. Dalam hal senioritas, Chen, yang merupakan kakak laki-laki tertua, secara alami lebih berkualitas daripada dia. Dari segi bakat, adik perempuannya Yao adalah yang paling berbakat di semoku. Di antara mereka berdua, King adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk mewarisi posisi Master Abadi. Dia tidak pernah memikirkannya, dan dia tidak peduli dengan posisi Guru Abadi. Posisi Guru Abadi kedengarannya bagus, tetapi itu juga berarti lebih banyak tanggung jawab. Dia memiliki kepribadian yang dingin dan tidak pandai berkomunikasi dengan orang lain. Dia tidak menyukai hal semacam ini sejak awal. Lebih baik bebas dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Namun, kita dapat yakin bahwa batu bulan merah gunung berdarah tersembunyi di pulau itu. Yuan berkata dengan suara yang dalam, entah batu bulan merah gunung berdarah tersembunyi di pulau ini, atau tujuh pulau lainnya memilikinya, dan susunannya terhubung. Sayangnya kami diawasi terlalu ketat dan tidak ada cara untuk keluar. Jika tidak, Luan tidak perlu mengambil risiko seperti itu. King tidak mengatakan apa-apa, tapi dia sedikit mengangguk. Meskipun dia tidak menyukai Luan, Luan tetaplah suami adik perempuannya. Jika terjadi sesuatu padanya, adik perempuannya akan sangat sedih. Dendam antar laki-laki juga bisa dikesampingkan. Bagaimanapun, si cantik yang sudah bersama Luan, banyak hal tidak dapat diselamatkan lagi. Mereka bertiga menunggu di halaman, sementara Jun merawat Luan di dalam rumah. Waktu perlahan berlalu, akhirnya setelah 15 menit, pintu rumah dibuka dan Jun keluar. Yangmu segera berdiri. Dia ingin berbicara tetapi tidak berani. Jun tidak membiarkan mereka bertiga menunggu. Dia berjalan di depan mereka dan berkata, tidak apa-apa. Dia akan bangun setelah istirahat semalam. Mendengar kata-kata permaisuri abadi, air mata Yangmu kembali mengalir. Dia tidak tahu bagaimana dia harus berterima kasih padanya. Jun memandangi wanita muda yang menangis itu dan membelai rambut Yangmu dengan sakit hati. Dia perlahan-lahan menuangkan energi abadi ke dalam tubuh Yangmu, memungkinkannya untuk perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah itu, semua orang duduk kembali. Jun memandang suaminya dan berkata, yang mengejutkanku adalah Luan benar-benar dapat menahan energi Yin yang begitu kuat. Ini sungguh tak terbayangkan. Belum lagi guru surgawi tingkat 7, bahkan guru surgawi tingkat 9 mungkin tidak dapat bertahan jika mereka terkena susunan ini. Mendengar ini, tubuh King bergetar. Dia memandang ibunya dengan tidak percaya. Bahkan guru surgawi tingkat 9 mungkin tidak dapat bertahan. Monster macam apa Luan yang mampu menahan kekuatan seperti itu? Tubuh King menegang. Dia dengan cepat bertanya, apa itu energi Yin? Jun menatap putranya lalu menatap Yuan. Setelah Yuan mengangguk sedikit, Jun berkata kepada putranya, yang disebut energi Yin hanyalah sejenis energi kematian. Seperti energi abadi, energi kematian bisa sangat murni. Namun, dapat juga ditempatkan pada media khusus untuk membentuk energi kematian yang lebih istimewa. Energi Yin adalah salah satu medianya. Energi kematian dan energi Yin bergabung membentuk energi Yin. Energi Yin dan yang semacam ini akan mengikis keseimbangan Yin dan yang dalam tubuh manusia. Jun berkata, Namun, serangan yang mengenai Luan seharusnya hanya mengandung energi Yin dalam jumlah besar, tetapi dampaknya tidak kuat. Jika tidak, Luan tidak akan mampu menahannya. Meski begitu, Luan dapat menahan energi Yin dalam jumlah besar. Sungguh tidak terbayangkan. Yuan mengerutkan kening. Memang benar, ada beberapa hal tentang Luan yang bahkan mereka tidak dapat memahaminya. Dan Luan sendiri tidak tahu apa-apa. Hal ini membuat mereka semakin tidak berdaya. Saat Yuan menggelengkan kepalanya dan hendak berhenti memikirkannya seperti sebelumnya, Jun menoleh ke arahnya dan mengatakan sesuatu lagi. Juga, Jun mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Aku menyadari bahwa Luan tidak hanya tidak terluka oleh energi Yin, dia juga telah menyerap sejumlah besar energi Yin. Mendengar ini, tubuh Yuan gemetar. Matanya akhirnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. 1448 Ekspresi kaget Yuan juga membuat tubuh King dan Yang mu gemetar. Terutama King, dia belum pernah melihat ayahnya begitu terkejut. Bahkan ketika klan Hachiko menekan semoku, suasana hatinya tidak banyak berubah. Apa yang salah? King dengan cepat bertanya, apa salahnya menyerap energi Yin? Yuan dan Jun tidak menjawab anak mereka. Keduanya saling memandang. Yuan bisa melihat dari mata Jun bahwa dia tidak bercanda sama sekali. Yuan mengenal istrinya dengan baik. Dia bukanlah orang yang suka bercanda. Dia tidak akan pernah bercanda tentang hal semacam ini. Jika dia tidak terlalu yakin, istrinya tidak akan pernah mengucapkan kalimat ini dengan lantang. Saat saya merawatnya tadi, saya menemukan bahwa energi Yin di tubuhnya sedang diserap. Jun berkata lagi, namun, hanya energi Yin yang diserap, energi Yin tidak. Mungkin karena deep ice, energi Yin tidak menyebabkan kerusakan serius pada tubuhnya. Sekalipun saya tidak mengobatinya, energi Yin tidak akan merusak keseimbangan Yin dan Yang dalam tubuhnya. Setelah kehilangan dukungan energi Yin, perlahan-lahan energi Yin akan hilang dari tubuhnya. Itu hanya masalah waktu. Bagaimana dengan sekarang? Yuan bertanya dengan suara rendah. Apakah itu energi Yin atau energi kematian? Saya telah mengeluarkannya. Namun, saya tidak dapat mengeluarkan energi Yin yang diserap oleh Luan dengan paksa. Kata Jun. Yuan semakin mengerjit saat mendengar itu dan tetap diam. Menolak energi kematian Yin dan menyerap energi kematian Yin adalah dua hal yang sangat berbeda. Terlebih lagi, itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Jika itu hanya melawan energi Yin, Yuan masih bisa berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan deep ice dan api khusus di tubuh Luan. Namun, menyerap energi Yin benar-benar tidak bisa dijelaskan. Apa yang sedang terjadi? Yuan mengerutkan kening. King memandang orang tuanya. Jelas sekali bahwa ini adalah masalah serius. Kalau tidak, keduanya tidak akan terlalu serius. Namun, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya bisa membiarkan imajinasinya menjadi liar dan cemas. Saat ini, Jun menoleh ke Yangmu dan berkata, Luan perlu istirahat di sini. Setelah dia bangun, aku punya sesuatu yang ingin dia lakukan. Ada banyak mata-mata di Sengoku. Kamu harus kembali dan menunggu. Mendengar perkataan Ratu Abadi, meskipun Yangmu enggan meninggalkan Luan sendirian di sini dan sangat khawatir, dia tetap mengangguk pada akhirnya. Jika dia tidak bisa mempercayai Sengoku, maka dia tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Terlebih lagi, bahkan jika dia ingin membawa Luan pergi, dengan kekuatannya, mustahil untuk melakukannya. King secara pribadi mengirim Yangmu pergi. Keduanya kembali lagi ke tepi sungai di hutan bambu. King membukakan pintu ke dunia surgawi untuknya. Saat Yangmu hendak masuk, King tiba-tiba berbicara. Ibumu, dia suara King dingin, tapi ada sedikit perjuangan di dalamnya. Bagaimana kabarnya? Yangmu terkejut. Dia tahu apa yang dipikirkan King, tapi dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Ibuku baik-baik saja. King menarik nafas dalam-dalam, tersenyum, dan berkata, Sapa aku? Yangmu tercengang. Dia menganggup dan hendak berbalik, tapi dia dihentikan oleh King. Lupakan saja, kata King. Kamu tidak perlu menyapaku. Anggap saja kamu tidak pernah melihatku. Yangmu terkejut lagi. Dia menganggup ringan lagi dan berbalik untuk pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Hari itu, Yangmu kembali ke sekte kota Valet dan memberitahu ibunya tentang masalah ini. Hati si cantik yang terasa berat saat mendengarnya. Dia membawa putrinya ke kediaman lu di kota Kekaisaran Sauteran Cloud dan memberitahu para wanita lain di klan tentang masalah ini. Selain Yao dan Liulan yang mengasingkan diri, semua wanita di klan datang. Hati setiap orang terasa berat ketika mendengarnya, dan mereka sangat khawatir. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Si cantik yang hanya bisa memberitahu semua orang tentang masalah ini. Bagaimanapun, setiap orang berhak mengetahuinya. Waktu berlalu, segera, itu adalah paru kedua malam itu. Di semoku, Luan yang sedang berbaring di tempat tidur menggerakkan matanya sedikit. Akhirnya, dia perlahan membuka matanya. Seluruh tubuhnya kesakitan. Entah itu lautan kesadarannya atau tubuhnya, keduanya sangat lemah. Sudah lama sekali sejak dia membuka alam dewa iblis. Di masa lalu, itu karena dia memaksakan dirinya untuk memasuki level yang lebih dalam sehingga menimbulkan bahaya. Namun, kali ini, dia masuk terlalu lama. Dia dengan paksa menghabiskan waktu sampai alam dewa setan berakhir. Tiba-tiba, dia teringat bahwa dia mengusir yangmu. Dia segera duduk. Dia melihat selimut di tubuhnya, dan lingkungan di luar jendela. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini, Tepat ketika Luan dalam keadaan linglung, pintu kamar dibuka. Orang yang masuk tidak lain adalah Jun. Luan terkejut. Meskipun dia tidak punya waktu untuk memikirkan kenapa dia ada di sini, selama dia datang ke negara-negara berperang, itu berarti krisis telah berakhir. Dia segera berdiri dan membungkuk pada Jun. Jun mengangguk sedikit dan berkata, Nona mu baik-baik saja. Dia sudah kembali setelah mengirimmu ke sini. Luan mendengar ini dan segera menghela nafas lega. Dia berkata kepada Jun, Terima kasih Tuan karena telah menyelamatkanku. Aku ingin tahu apakah Yao. Dia masih mengasingkan diri. Jun berkata, Bagaimana dengan tubuhmu? Tidak apa-apa. Luan berkata, Aku akan bisa pulih setelah istirahat sebentar. Jun mengangguk sedikit dan berkata, Keluarlah bersamaku. Ayah mertuamu telah menunggumu. Tubuh Luan gemetar. Dia segera mengikuti langkah Jun dan berjalan ke sisi lain ruangan itu. Ini adalah ruang kerja Yuan. Yuan, yang sedang membolak balik buku, melihat istrinya dan Luan masuk. Dia meletakkan buku itu, bangkit, dan mereka bertiga berjalan ke meja di samping dan duduk. Ayah mertua, Luan menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, Aku pingsan. Aku tidak mendapatkan batu bulan merah. Saya akan kembali dan bertanya kepada orang-orang yang pergi bersama saya untuk melihat apakah mereka mendapatkannya. Yuan menganggup dan berkata, Kami sudah menanyakan masalah ini kepada nonamu. Mereka tidak sempat mencarinya. Mereka diusir oleh tim lain. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia tiba-tiba teringat pada tim yang dia temui sebelum memasuki pulau. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, Saya akan memeriksanya. Oke, Yuan menganggup. Kata-katanya sepertinya menunjukkan bahwa batu bulan merah adalah nomor dua dari batu bulan merah. Dia bertanya, Bagaimana perasaanmu? Luan tercengang. Ibu mertuanya baru saja menanyakan pertanyaan ini, dan kini ayah mertuanya menanyakannya lagi. Hal itu membuatnya merasa sedikit aneh, namun ia langsung menjawab, Saya akan bisa pulih setelah beristirahat selama satu atau dua hari. Apakah ada sesuatu yang tidak biasa? Yuan bertanya lagi. Tidak biasa. Luan tercengang lagi. Dia tahu ada makna tersembunyi dalam kata-kata Yuan. Dia bertanya dengan ragu, Apakah ada yang salah dengan tubuhku? Yuan dan Jun saling melirik. Yuan berkata, Tubuhmu telah menyerap sebagian aura kematian. Jika seseorang terkena aura kematian, Kekuatan dan umurnya akan terpengaruh. Kamu telah menyerap begitu banyak, Tetapi tubuhmu tidak berubah. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia langsung mengkhawatirkan tubuhnya. Namun, Dia mencoba menyesuaikan kekuatan di tubuhnya dan ternyata tidak ada perubahan. Dia hanya bisa mengatakan dengan jujur, Tidak ada perubahan. Yuan dan Jun mengerutkan kening pada saat bersamaan. Jika itu masalahnya, Kemana perginya aura kematian? Apakah dia kehilangannya? Tahukah kamu kenapa kamu bisa menyerap aura kematian? Juni bertanya. Luan sekali lagi berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia benar-benar tidak tahu. Dia hanya merasa bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan alam dewa iblis miliknya. Yuan dan Jun tahu tentang mata merahnya. Mereka juga sudah merasakan aura kematian sebelumnya, Jadi dia tidak perlu mengatakannya lagi. Melihat penampilan Luan, Yuan dan Jun merasa tidak berdaya. Yuan menggelengkan kepalanya dan kembali ke meja untuk membolak balik buku. Luan tampak malu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kata Nonamu, Ada tujuh belas orang yang terkena aura kematian dan membutuhkan perawatan, Kata Jun. Luan tercengang. Dia segera teringat tujuh belas orang di dalam gua. Mereka memang membutuhkan pengobatan. Dia bertanya, Apakah kamu ingin aku membawanya ke Sengoku? Tentu saja tidak. Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, Orang-orang Sengoku tidak bisa keluar, Dan orang luar tidak bisa masuk. Siaoyao sedang mengasingkan diri, Jadi hanya kamu yang bisa menyelamatkan mereka. Aku, Luan tercengang. Dia berkata dengan canggung, Saya tidak tahu. Aku akan mengajarimu, Kata Jun. Berapa lama kamu bisa mempelajarinya tergantung pada pemahamanmu sendiri. Sebagai anggota Sengoku, Kamu terikat tugas. Meskipun Luan tidak ingin membuang waktu mempelajari teknik abadi yang tidak dapat dia gunakan, Dia hanya bisa menganggup dan berkata, Ya, Guru. Jangan khawatir, Teknik abadi ini sama sekali tidak berguna bagimu. Jun melihat ekspresi tak berdaya Luan dan berkata, Teknik abadi ini adalah teknik abadi sejati. Setelah mempelajarinya, kamu dapat menggunakan jejak energi abadi tertinggi. Ini sangat merusak aura kematian. Di masa depan, kamu akan memilikinya. Lebih banyak kemampuan untuk melindungi diri sendiri ketika Anda pergi ke tujuh pulau lainnya. Tujuh pulau lainnya. Tubuh Luan bergetar. Kemudian, matanya terfokus dan ekspresinya menjadi serius. Benar sekali, dia tidak akan pernah berhenti karena kesulitan ini. Dia hanya menghancurkan satu pulau, dan masih ada tujuh pulau tersisa. Terutama setelah pertempuran ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat. Peningkatan ini membuatnya sangat bahagia. Sebelum dia menaklukkan tujuh pulau yang tersisa, dia tidak akan pernah menyerah. 1449 Dalam dua hari berikutnya, Luan tidak kembali ke negara-negara berperang. Sebaliknya, dia tinggal di sini untuk mempelajari teknik abadi yang baru. Tugas mengajar Luan secara alami diambil oleh Jun. Jun sudah lama tidak mengajar Luan. Meskipun dia adalah gurunya, dia hanya memberinya beberapa petunjuk ketika Luan pertama kali memasuki Sengoku. Dia tidak mengajarinya secara mendalam. Pengajaran kali ini tentu saja berbeda dari sebelumnya. Luan telah berkembang ke tingkat di mana dia bisa memperlakukannya dengan serius. Apalagi dia adalah menantunya. Tentu saja, Jun akan melakukan yang terbaik. Teknik abadi yang diajarkan Jun pada Luan disebut teknik penghapusan kematian. Itu secara khusus digunakan untuk menangani jenis energi yang berhubungan dengan aura kematian. Kenyataannya, teknik penghapusan kematian hanyalah teknik abadi tingkat menengah. Itu bahkan bukan teknik abadi tingkat tinggi. Teknik abadi yang paling kuat untuk menghadapi aura kematian adalah teknik pemurnian. Teknik pemurnian dapat melenyapkan segala kejahatan. Tentu saja, aura kematian termasuk di dalamnya. Bukan karena Jun tidak mau mengajarkannya, tapi persyaratan untuk mengembangkan teknik pemurnian terlalu tinggi. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang sangat murni yang dapat berhasil mengolahnya, dan Yao, yang memiliki ki abadi tertinggi, sedang mengembangkan teknik abadi ini. Namun, Luan tidak keberatan. Tidak masalah selama dia mempelajari teknik abadi yang bisa mengeluarkan aura kematian. Akan lebih baik jika itu sederhana. Dengan cara ini, dia tidak perlu tinggal terlalu lama di Sengoku. Setelah menggunakan dua hari untuk sepenuhnya menguasai teknik penghapusan kematian, Luan meninggalkan Sengoku. Kota Kekaisaran Nanyon, Kediaman Lu Susunan teleportasi di halaman dalam terbuka. Luan keluar dari sana. Ketika Yangmu melihat Luan muncul di halaman dalam, dia segera berlari keluar dan bergegas menuju Luan. Luan, wajah Yangmu pucat. Jelas sekali dia mengkhawatirkannya selama dua hari terakhir. Dia segera bertanya, Apa kabar? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Luan tersenyum. Dia melihat ke halaman dalam dan bertanya, Apakah hanya kamu satu-satunya di sini? Ya, Yangmu menganggup dan berkata, Yang lain telah menunggu di sini selama dua hari. Namun, mereka semua pergi hari ini. Mereka meminta saya untuk memberitahu mereka ketika Anda kembali. Luan awalnya ingin pergi ke prefektur Outre secara langsung, tetapi jika dia tidak memberitahu yang lain, mereka akan khawatir. Karena itu, dia berkata, Baiklah, ayo pergi dan beritahu mereka bersama-sama. Keduanya berpisah dan memanggil semua wanita kembali ke Lu Mansion. Para wanita menghela nafas lega saat mereka melihat Luan baik-baik saja. Luan tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu mereka apa yang terjadi di Sengoku. Setelah mendengar bahwa Luan telah mempelajari teknik abadi lainnya, semua orang sangat senang. Apa berikutnya? Si cantik yang bertanya, Apakah kamu masih pergi ke prefektur Outre? Ya, Luan menganggup dan berkata, Masih ada orang yang menunggu ku untuk menyelamatkan mereka. Selain itu, kita harus menyelidiki apakah ada batu bulan merah di pulau yang meledak atau tidak. Kita tidak bisa membiarkan batu bulan merah jatuh ke tangan kita. Dari yang lain. Ketika para wanita mendengar ini, mereka terdiam. Meskipun hati mereka sangat khawatir, sebagai suami Yao Yao, mereka tidak punya pilihan selain melakukan ini. Melihat ekspresi para wanita, terutama mata si cantik yang yang meronta-ronta, Luan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Dengan cara ini, saya benar-benar bisa mendapatkan pengalaman. Juga, jika sekte Anda membutuhkan bantuan saya, saya akan bertanggung jawab, bukan. Mendengar perkataan Luan, si cantik yang hanya bisa menganggup ringan dan berkata, kamu harus lebih berhati-hati. Setelah mendengarkan kekhawatiran dan peringatan para wanita tersebut, Luan dan Yangmu berangkat lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Prefektur Outre, kota bulan yang menetes. Di halaman grup Guanghua, Guo Pingxian duduk di tanah dengan wajah kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di sampingnya. Mereka tidak lain adalah Jiangzhou dan Gao Suhan. Saudara Guo, Jiangzhou memandang ke 17 orang di tanah, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Dia kemudian berbalik untuk melihat Guo Pingxian yang putus asa dan menghela nafas. Jangan duduk di sana, dan jangan menyalahkan dirimu sendiri. Mendengar ini, tubuh Guo Pingxian bergetar dan dia menggelengkan kepalanya. Wajahnya yang jujur dan tegas memiliki banyak perubahan dan kesedihan. Hingga saat ini, ke-17 orang tersebut belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Orang-orang ini telah mengikutinya entah sudah berapa tahun. Karena mereka mempercayainya, mereka bersedia datang ke tempat berbahaya bersamanya. Ia merasa sudah cukup berhati-hati, namun ia tidak menyangka pada akhirnya akan tetap seperti ini. Ini bukan sepenuhnya salah saudara Guo. Gao Suhan hanya bisa mencoba membujuknya. Itu juga karena aku tidak cukup kuat sehingga aku tidak bisa menyembuhkan luka mereka. Aku hanya bisa menonton tanpa daya. Saya telah menghubungi banyak guru surgawi dan ahli pengobatan penyembuh lainnya untuk menanyakan apakah ada cara untuk memecahkannya. Guo Pingxian mengangguk tak berdaya dan berdiri dari tanah. Dia memandang si Xin yang terbaring di tanah tidak jauh dan matanya tidak bisa menahan gemetar. Dia tidak menyangka keadaan akan berubah secepat ini. Ia datang dan pergi dengan cepat, seolah-olah mereka sedang mempermainkan orang. Kami telah melakukan yang terbaik. Jiang Zhou mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, setiap orang memiliki pilihannya sendiri. Mereka semua mengikuti kami dengan sukarela, dan kami telah melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Kami telah melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Sisanya terserah takdir. Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Kami harus terus bergerak maju. Mendengar perkataan Jiang Zhou, Guo Pingxian mengangguk dan akhirnya berbalik untuk berjalan menuju lobi. Pada saat ini, aura tiba-tiba datang dari jauh, menyebabkan mereka bertiga gemetar. Mereka bertiga dengan cepat melihat ke langit di belakang mereka. Segera, mereka melihat dua sosok turun dari langit dan berdiri di depan mereka bertiga. Guo Pingxian, Jiang Zhou, dan Gao Suhan melebarkan mata mereka dan memandang dua orang di depan mereka dengan tidak percaya. Siapa lagi selain Luan dan Yang Mu? Pahlawan muda Lu, nona Mu, tubuh Guo Pingxian gemetar dan bahkan merinding. Dia dengan cepat bergegas ke depan mereka berdua dan berkata kepada Luan, pahlawan muda Lu sebenarnya baik-baik saja. Benar sekali, Guo Pingxian berkata mereka bertiga terkejut. Luka orang lain bahkan tidak sampai 1% dari luka Luan. Mereka semua mengira Luan pasti akan mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan lebih baik dari orang-orang di lapangan. Namun, Luan sebenarnya kembali dengan selamat. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Luan mengangguk sedikit dan berkata, Pemimpin Guo, biarkan aku menyembuhkan mereka dulu. Bagus, bagus. Mata Guo Pingxian tiba-tiba dipenuhi harapan, seperti saat mereka berada di pulau. Guo Pingxian menyingkir untuk membiarkan mereka lewat. Luan dan Yang Mu berjalan ke sisi orang-orang di tanah dan berhenti. Luka orang-orang ini memang jauh lebih parah daripada luka Luan. Jun tidak perlu melakukan apapun. Kekuatan Luan saja sudah cukup, tapi itu akan memakan waktu. Ki Abadi Putih muncul di tangan Luan dan menyelimuti orang-orang yang terluka. Dalam cahaya putih, energi Deat Yin menjadi gelisah. Energi itu terus-menerus muncul dari tubuh orang-orang ini dan bergabung ke dalam Ki Abadi. Secara bertahap dihancurkan di Immortal Ki dan menghilang. Segalanya tampak berjalan lancar, tapi hanya Luan sendiri yang tahu bahwa semuanya tidak berjalan mulus. Sebaliknya, itu sangat bergelombang. Dan saat ini, dia sudah mengetahuinya ketika dia mempelajari seni penghapusan kematian di Pulau Abadi. Mungkin dia sedikit arogan, tetapi Luan percaya bahwa saat ini dia tidak memerlukan dua hari untuk mempelajari teknik Abadi kelas menengah. Bahkan jika dia lebih lambat, dia pasti bisa menyelesaikannya dalam satu hari. Dan alasan kenapa dia membutuhkan dua hari penuh untuk menguasainya, adalah karena setiap kali dia menggunakan Deat Removal Art, tubuhnya akan menghasilkan penolakan yang jelas. Perasaan ini seolah-olah seni penghapusan kematian tidak hanya efektif melawan kejahatan, tetapi juga efektif melawan dirinya sendiri. Setiap kali dia menggunakan Deat Removal Art, dia akan merasakan sakit dan kelemahan di sekujur tubuhnya, terutama jantungnya. Namun, Luan tidak menunjukkan rasa sakit ini, dia juga tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Sekarang dia menggunakan seni penghapusan kematian untuk menyembuhkan orang-orang ini, Luan merasa kerusakan yang dideritanya semakin besar. Setelah perawatan ini, dia tidak siap untuk menggunakan seni surga ini lagi. Dia siap untuk melupakannya dan menguburnya sepenuhnya. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, Luan membersihkan energi yin kematian di tubuh orang pertama dan melanjutkan ke tubuh berikutnya. Tidak lama kemudian, ketujuh belas orang tersebut disembuhkan. Kulit mereka tidak lagi kusam seperti sebelumnya, dan kembali bersinar. Mereka tidak menerima banyak energi Deat Yin. Meski menyebabkan cukup banyak kerusakan pada tubuh mereka, energi tersebut tidak bersifat permanen. Mereka dapat pulih setelah istirahat. Luan menarik napas ringan dan berkata kepada Guo Pingxian dan dua lainnya, mereka akan berada di sini besok, tapi mereka membutuhkan setidaknya satu bulan untuk memulihkan diri. Selama waktu ini, mereka tidak bisa pergi ke manapun, apalagi bertarung dengan orang lain. Dipahami, Guo Pingxian dan dua orang lainnya sangat bersemangat, terutama Guo Pingxian sendiri. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Luan, Pahlawan muda lu memang jenius di generasi ini. Saya tidak akan pernah melupakan manfaat menyelamatkan hidup saya. Jika pahlawan muda lu membutuhkan bantuan di masa depan, saya tidak akan ragu untuk mati 10 ribu kali. Luan mengangguk ringan. Setelah Jiangzou dan Gao Suhan mengucapkan terima kasih, mereka mengirim orang-orang ini ke kamar mereka untuk beristirahat. Guo Pingxian, Luan, dan Yangmu memasuki aula dan duduk. Saat mereka duduk, Luan bertanya langsung, Pemimpin Guo, apakah Anda sudah kembali untuk memeriksa situasi pulau yang kami buka? 1450. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Guo Pingxian tersenyum pahit dan berkata, Sejak ini terjadi, saya telah berada di sini dan tidak pergi kemanapun. Gao Suhan dan Jiangzou pergi menghubungi orang-orang yang dapat menyelamatkan mereka melalui koneksi mereka. Mereka tidak punya waktu untuk kembali dan lihat, dan mereka bahkan tidak berpikir untuk kembali. Luan terdiam saat mendengar ini. Memang benar, dengan temperamen Guo Pingxian, kemungkinan besar dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia kemudian bertanya, Jadi, Kepala Guo tidak mengirim siapapun untuk mencari tahu siapa pihak lainnya. Guo Pingxian tahu bahwa Luan bertanya tentang orang-orang yang mengusir mereka hari itu. Dia menganggup dan berkata, Saya tidak bertanya. Hal seperti ini terlalu umum di lautan. Pihak lain tidak langsung menyerang kita dan membiarkan kita pergi. Luan juga pernah tinggal di lautan, jadi dia secara alami memahami kekejaman lautan. Namun, pihak lain membiarkan mereka pergi, jadi dia harus melacak keberadaan batu bulan merah gunung berdarah. Dia segera berkata kepada Guo Pingxian, Ayo kita kembali bersama dan melihat apa yang ada di Arraykor di pulau itu. Guo Pingxian terkejut melihat Luan begitu prihatin. Secara umum, orang yang hampir mati di tempat seperti itu tidak berani kembali. Tampaknya keberanian pemuda ini lebih besar dari yang ia kira. Tapi karena dia bilang dia akan mati demi itu, dia tentu saja tidak akan menolak hal semacam ini. Dia segera menganggup dan berkata, Karena pahlawan muda Lu ingin pergi, kami secara alami akan menemanimu sampai akhir. Segera Jiang Zhou dan Gao Suhan kembali. Istirahat dua hari telah memungkinkan mereka memulihkan kekuatan mereka sepenuhnya. Keduanya tidak menolak, dan kelima orang itu sekali lagi berangkat ke delapan pulau. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Delapan puluh ribu mil jauhnya, susunan transmisi terbuka, dan lima orang muncul di langit satu demi satu. Namun, ketika kelima orang itu melihat sekeliling, mereka tertegun dan kemudian mengerutkan kening. Begitu banyak orang. Begitu banyak binatang aneh. Di langit yang luas sebelumnya, ada banyak manusia dan binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, semua orang berkumpul dan tidak berkelahi satu sama lain. Lagipula, tidak ada manfaatnya bertarung dalam pertarungan kelompok semacam ini. Itu tidak ada artinya. Entah itu manusia atau binatang aneh, mereka datang ke sini hanya untuk satu tujuan, yaitu delapan pulau ini. Ketika Luan melihat ke bawah, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan matanya menjadi bermartabat. Ia melihat di antara delapan pulau itu, tujuh masih utuh, namun pulau kedelapan di selatan sudah runtuh. Pulau yang semula panjang dan lebarnya puluhan ribu kaki serta tingginya beberapa ribu kaki di atas permukaan laut, kini tingginya tidak lebih dari dua ribu kaki. Puncak kedua gunung tersebut telah rata dengan tanah, dan terdapat lubang besar di mana-mana. Bahkan sekarang, ada banyak sekali orang dan binatang aneh di pulau itu. Melihat pemandangan ini, selain Luan, empat orang lainnya juga tercengang. Mereka jelas tidak menyangka hal ini akan terjadi. Orang-orang ini, apa yang mereka lakukan? Gao Suhan bertanya dengan bingung. Mencari harta karun. Saya khawatir bukan itu saja. Jiang Zou berkata dengan suara yang dalam, pada titik ini, bahkan jika ada harta karun, mereka pasti sudah digali. Saya khawatir orang-orang ini sedang mempelajari bagaimana susunan pulau itu terbentuk. Dengan begitu, mereka bisa memasuki pulau lain. Pulau dulu. Begitu dia mengatakan itu, Guo Ping Sian mengerutkan kening dan menoleh ke arah Luan dan bertanya, Pahlawan muda Lu, apa yang harus kita lakukan? Mata Luan sedikit menyipit. Dia mengeluarkan dua topi kerudung dan memakaikannya pada dirinya dan Yang Mu. Dia melihat ke tengah pulau dan berkata, ayo turun dan melihat. Empat lainnya mengangguk, dan semua orang segera terbang ke bawah. Segera, mereka semua mendarat di pulau itu. Kelima orang itu berjarak kurang dari 10 kaki dari formasi susunan, tetapi pada saat ini, tanah di sekitar formasi susunan memiliki banyak lubang yang dalam. Guo Ping Sian dan dua lainnya terus melihat ke kiri dan ke kanan, tapi Luan bahkan tidak melihatnya. Matanya terfokus pada formasi susunan. Akhirnya, keempat orang itu berdiri di tepi formasi susunan. Pada saat ini, ada banyak orang dan binatang aneh berkumpul di sekitar formasi susunan. Orang-orang ini juga mempelajarinya, dan terus menunjuk ke dalam. Luan berdiri di tepi dan melihat formasi susunan yang kedalamannya ratusan kaki. Dia mengerutkan kening dan melompat turun dari tepi. Yang lain melihat ini dan mengikuti, dan tak lama kemudian kelima orang itu jatuh ke dasar lubang. Dasar lubang juga penuh dengan manusia dan binatang aneh. Luan berjalan ke posisi paling tengah dan melihat ke tanah kosong dan dinding kosong di sekitarnya, dan alisnya menjadi semakin rapat. Dia bisa merasakan aura kematian belum sepenuhnya hilang di sini. Dia telah memastikan bahwa itu adalah aura Batu Bulan Merah Gunung Berdarah. Dia sangat akrab dengan aura semacam ini setelah bertarung dengan orang-orang yang memiliki Batu Bulan Merah Gunung Berdarah. Batu Bulan Merah Gunung Berdarah telah diambil, dan kemungkinan besar batu itu telah jatuh ke tangan sekelompok orang yang pernah mereka temui sebelumnya. Luan segera menoleh ke Guo Pingxian dan berkata, Saudara Guo, kamu lebih akrab dengan tempat ini. Saya ingin kamu membantu saya menemukan informasi tentang sekelompok orang sebelumnya, tidak peduli biayanya. Saya akan membayar semua biaya penyelidikan. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Hal ini harus dilakukan secepatnya. Guo Pingxian dan dua lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Luan begitu menghargai barang-barang di sini. Bagi seorang alkemis tingkat 8 yang begitu memedulikan sesuatu, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa berharganya benda itu. Namun, Guo Pingxian tidak memiliki kesetiaan apapun. Dengan dukungan finansial dari seorang alkemis seperti Luan, dia segera menganggup dan berkata, oke, saya akan membantu Anda menemukannya secepat mungkin. Luan menganggup. Tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi, dan dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia segera bangkit dan bersiap untuk pergi. Namun, saat Luan hendak pergi, beberapa binatang aneh yang tinggi di kejauhan tiba-tiba berkata, hanya beberapa manusia dan mereka ingin datang ke sini untuk mencari keuntungan. Mereka hanya delusi. Apakah kamu bodoh? Kamu menggunakan kata yang salah. Seekor binatang aneh di sampingnya tertawa dan berkata, kamu seharusnya menggunakan meminta penghinaan. Kamu juga menggunakan kata yang salah. Seharusnya, melebih-lebihkan diri sendiri. Kata binatang aneh lainnya. Suara mereka sangat keras, dan segera mencapai telinga banyak binatang aneh di lubang yang dalam. Binatang aneh ini mengikuti garis pandang dan melihat kelompok lima orang Luan. Mereka semua tertawa dan mengejek. Bukan hanya binatang aneh saja, bahkan tiga atau empat kelompok manusia di jurang yang dalam memperlihatkan senyuman mengejek. Kelima orang ini berani datang ke sini mencari harta karun. Mereka hanyalah aib bagi umat manusia. Di antara lima orang, temperamen Jiangzhou adalah yang terburuk. Saat dia hendak mengatakan sesuatu dengan keras, dia dihentikan oleh Gao Suhan. Dia berkata dengan suara rendah, orang kita lebih sedikit. Jika kita bergerak, kita akan dirugikan. Lupakan saja. Wajah Guo Pingxian juga sangat muram. Orang yang jujur bukan berarti tidak akan marah. Dia mengepalkan tinjunya, tapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Yangmu mengerutkan kening dan tidak bergerak. Luan memandangi binatang aneh di sekitarnya dengan tenang. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, dia menoleh dan berkata kepada Guo Pingxian, ayo pergi. Tempat ini sudah diambil oleh orang lain. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Kita akan langsung memasuki pulau kedua tiga hari kemudian. Suara Luan tidak nyaring, bahkan sangat lembut. Guru surgawi tingkat tujuh yang berada jauh pasti tidak dapat mendengarnya. Namun, orang-orang dan binatang aneh di lubang yang dalam ini sangat kuat. Master surgawi tingkat delapan dan binatang aneh tingkat delapan berjumlah setidaknya setengah dari mereka. Master surgawi tingkat tujuh dan binatang aneh tingkat tujuh tidak dapat mendengarnya, tetapi dia mendengarnya dengan jelas. Tiga hari kemudian, maksudnya itu apa? Guo Pingxian dan dua lainnya juga jelas tercengang. Guo Pingxian dengan cepat memberi isyarat, set pada Luan. Menurutnya, kekuatan Luan kurang baik sehingga dia tidak bisa mengontrol kekuatan suaranya. Jika rencana itu didengar oleh orang lain. Faktanya, di bawah perhatian ejekan tadi, suara Luan telah didengar oleh semua orang dan binatang aneh. Tepat ketika Luan hendak pergi bersama keempat orang itu, tiba-tiba, seekor binatang aneh tidak jauh dari situ mengambil langkah maju. Dalam sekejap, seluruh lubang yang dalam bergetar. Batu yang tak terhitung jumlahnya dari tembok setinggi seratus sang jatuh, menimbulkan suara keras. Hai, apa yang Anda maksud dengan tiga hari kemudian? Binatang aneh yang tinggi ini bertanya dengan keras. Apakah aku mengatakan itu? Wajah Luan menjadi bingung. Dia tidak mengakuinya dan berkata, saya tidak mengatakan apa-apa. Apa yang kamu bicarakan? Kamu manusia? Berhentilah bertingkah gila dan bersikap bodoh padaku. Binatang aneh yang tinggi ini segera meraung keras, menyebabkan telinga Luan sakit. Kamu dengan jelas mengatakannya tiga hari kemudian. Jika kamu tidak memberitahuku alasannya, aku akan segera membunuh kalian semua. Ini, wajah Luan pucat. Melihat semua binatang aneh mengelilingi mereka, dia hanya bisa berkata dengan ketakutan, tiga hari kemudian adalah hari bulan Purnama. Di bawah bulan Purnama, matahari dan bulan akan bertukar, dan Yin dan Yang akan bergabung. Ini akan menjadi momen keseimbangan yang langka dalam seratus tahun. Saya telah menerima informasi bahwa Yin dan Yang dari susunan ini terus berubah, dan ini berhubungan dengan matahari, bulan, dan bintang. Tiga hari kemudian, pulau kedua akan melemah secara maksimal. Ini akan menjadi waktu terbaik untuk masuk. Binatang aneh ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah mendengar kata-kata Luan. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Apa pertukaran matahari dan bulan, kombinasi Yin dan Yang, dan matahari, bulan, dan bintang, mereka tidak memahaminya sama sekali. Ini semua adalah pengetahuan manusia. Setiap ras memiliki pemahaman hukum yang berbeda. Namun, pemahaman manusia terhadap pengetahuan semacam ini jelas lebih kuat dibandingkan ras lain. Ini juga merupakan sesuatu yang tidak bisa tidak diakui oleh ras lain. Jadi ketika mereka mendengar kata-kata Luan, kata-kata yang tidak mereka mengerti sama sekali, binatang aneh ini setengah bingung dan setengah bingung, tapi di dalam hati mereka, mereka sebenarnya mempercayai sebagian besar darinya. Bukan hanya mereka, bahkan dua atau tiga kelompok manusia pun sama. Orang ini memakai topi kerudung dan memiliki gaya yang misterius. Selain itu, ia mengatakan bahwa Yin dan Yang dari susunan itu berhubungan dengan matahari, bulan, dan bintang. Hal ini memang masuk akal. Itu juga merupakan sesuatu yang dipikirkan banyak orang sebelumnya. Hanya saja mereka tidak memahami hukum spesifiknya. Sementara semua orang dan binatang aneh sedang merenung, kelompok lima Luan tidak tinggal lama. Mereka segera terbang ke langit dan membuka susunan teleportasi, menghilang ke delapan pulau. Segera, mereka berlima kembali ke kota bulan melayang di prefektur Autre dan duduk di aula lagi. Pahlawan muda Lu, apakah yang kamu katakan tadi benar? Guo Pingxian bahkan tidak duduk dan buru-buru bertanya. Bahkan Jiangzhou dan Gao Suhan memandang Luan dengan bingung. Luan melepas topi kerudungnya dan memandang mereka bertiga. Dia tersenyum dan berkata, itu hanya omong kosong. Terima kasih.